Chen Xi berniat untuk memasuki budidaya pintu tertutup dan biaya ke rilem Raja Abadi. Namun, dia baru saja menggantikan posisi Din, jadi meskipun ada beberapa hal yang dia bisa biarkan Zhou Zili, Wang Daolu, dan yang lain untuk membantunya berurusan dengan, ada beberapa hal yang hanya bisa dia tangani sendiri. Akademi telah dihancurkan, dan sebagian besar batasan dalam akademi juga telah rusak. Hanya kamu, Din, yang bisa menanganinya sekarang. Wang Daolu berbicara tentang beberapa hal yang sulit untuk diatasi. Saat ini, Akademi Kaisar Dao baru saja mengalami bencana dan kerusuhan, dan itu telah berkurang untuk kecelakaan. Tanah telah terbelah, tanah telah runtuh, energi abadi di dalamnya telah menghilang, dan gunung-gunung telah mengering. Hampir semuanya berada di ambang kehancuran. Chen Xi mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, orang menyebalkan ini benar-benar pantas mati. Setelah saya menghancurkan kekuatan sekte Soverein, saya pasti akan membuat mereka membayar harga untuk ini. Meskipun dia mengertakkan giginya dengan kebencian, Chen Xi sangat jelas menyadari bahwa masalah penting di tangan memang pemulihan seluruh Akademi. Kalau tidak, begitu musuh menyerbu, konsekuensinya akan benar-benar tak terbayangkan. Chen Xi segera menuju ke Star Point Hall bersama Wang Daolu dan Zhou Zili, dan ia mengambil sejumlah besar bahan abadi langka yang disimpan di sana karena dia bermaksud menggunakan bahan-bahan ini untuk memperbaiki berbagai formasi agung kuno di dalam Akademi. Setelah itu, semuanya kembali sekali lagi ke area sebelum Istana Divine Emperor Divine. Dengan kemampuan Chen Xi saat ini, jika dia berniat untuk memperbaiki banyak area yang rusak di dalam Akademi dalam waktu singkat, maka dia harus mengandalkan energi keberuntungan karmik di dalam Istana untuk mencapainya. Krumble, di langit di atas Dao Kaisar Dao Palace, Chen Xi berdiri tegak sementara seluruh tubuhnya melonjak dengan kekuatan imortal menyala, dan kemudian dia tiba-tiba mengambil nafas dalam-dalam sebelum dia langsung membentuk segudang segel dengan tangannya. Tiba-tiba, banyak tetesan energi keberuntungan turun dari langit seperti hujan cahaya, dan mereka mengalir ke bawah untuk menyelimuti seluruh Akademi. Dalam hujan cahaya adalah energi abadi, energi dari lima elemen, penciptaan ki, ki primordial, ki caotik, Begitu mereka turun, banyak pohon mengjulang tinggi naik ke langit, dan semua mereka adalah pohon roh purba. Setelah itu, banyak gunung yang indah dan tinggi mulai bergerak sesuai dengan pengaturan berbagai pembatasan sementara bunga dan tanaman cantik yang tak terbatas mulai muncul dan tumbuh. Pada tahun-tahun ini, Chen Xi telah memusnahkan musuh yang tak terhitung jumlahnya dan menyita harta yang tak terhitung jumlahnya dari mereka, dan tidak ada kekurangan harta langka dan berharga di antara mereka. Ditambah dengan sejumlah besar bahan abadi yang dia ambil dari Star Point Hall, dia telah menggunakan semuanya untuk memperbaiki Akademi. Om, segel 99 giyok bersinar di Chen telapak tangan Xi sambil memancarkan fluktuasi besar yang tersapu. Ini langsung menyebabkan Dao Bell of Phi di pelataran luar, sembilan kuali berharga Makassar di cadangan Pil, cermin ilahi Heaven Flow di cagar pengembangan Dao, Kitab Suci Dao Light Jade di cagar tulisan suci. Di saat ini, semua harta karun kuno di dalam Akademi ini telah mengalami transformasi pada saat ini, dan mereka memancarkan segala jenis energi untuk membantu Chen Xi memperbaiki batasan di dalam Akademi dan membangun kembali Akademi. The Tanah Akademi disempurnakan oleh Immortal Flames, menyebabkan tanah dan batu yang menutupi tanah berubah menjadi batu permata yang sangat keras, dan mereka memancarkan segudang helai cahaya ilahi yang ilusi dan menguntungkan. Saat ini, berbagai batasan dalam Akademi tampak seolah-olah mereka terbangun dengan vitalitas baru, dan mereka mulai beredar perlahan sambil mengungkapkan segudang fenomena besar. Bangunan yang rusak, ladang tanaman obat yang diinjak-injak menjadi reruntuhan, gunung kering dan sungai, lanskap runtuh, semuanya sedang diperbaiki saat ini. Tanah menetap sementara setiap area di seluruh Akademi mengalami perubahan yang luar biasa. Sinar abadi mengalir di sekelilingnya sementara bunga-bunga indah bermekaran dengan limpah, dan banyak gunung mengjulang tinggi ke awan. Selain itu, pavilion berdiri seperti pohon di dalam hutan di atas gunung-gunung ini, dan mereka ditutupi oleh pembatasan. Semuanya telah direnovasi dan dibangun kembali. Dibandingkan dengan masa lalu, ia memiliki atmosfer yang sama sekali baru, dan kemampuan bertahan serta efeknya pada kultivasi seseorang bahkan lebih unggul daripada masa lalu. Pada saat ini, Chen Xi seperti pencipta kehidupan. Dengan hanya beberapa tindakan sederhana, dia akan membangun kembali akademi dan lanskap di dalamnya, dan kemampuan tertinggi dan teknik terpentingnya sangat mengejutkan setiap instruktur dan siswa di akademi. Tujuh hari tujuh malam kemudian, seluruh Akademi Dao Emperor memiliki tampilan yang sama sekali baru. Itu seperti Phoenix yang telah dilahirkan kembali dari Abu, dan penampilannya yang megah dari sebelumnya telah muncul kembali. Selain itu, bahkan semua pembudidaya di kota Dark Combat secara pribadi telah menyaksikan perubahan yang mengejutkan dunia. Dia memusnahkan kelompok Raja Immortal, menyelesaikan perselisihan internal Akademi, dan menggantikan posisi Din saat di Half Step Immortal King Realm. Dari zaman kuno sampai sekarang, berapa banyak orang yang mampu mencapai ini. Dia membangun akademi dalam tujuh hari, dan itu benar-benar dapat dianggap sebagai prestasi luar biasa. Mulai hari ini dan seterusnya, jika ada yang ingin menginvasi Dao Emperor Academy lagi, maka mereka mungkin harus mempertimbangkan apakah mereka memiliki kemampuan. Din Meng Sing He memilih penerus yang baik. P. Siapa yang bisa membayangkan bahwa seorang siswa yang tidak memiliki status atau latar belakang bertahun-tahun yang lalu akan menjadi penguasa paling berpengaruh di dimensi abadi sekarang? Apakah ada di antara semua makhluk hidup dari dimensi abadi masih berani meremehkan Chen Xi sama sekali? Diskusi seperti ini telah terjadi selama beberapa hari terakhir. Itu bukan hanya di dalam kota Dark Combat, dan bahkan seluruh dimensi immortal sedang membahas masalah Chen Xi memusnahkan kelompok Raja Immortal dan menggantikan posisi Din, menyebabkan reputasi Chen Xi tiba pada ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, masih ada beberapa orang yang membandingkannya dengan Yun Fu Seng atau Enam Matahari yang menyala dari dimensi abadi. Tapi sekarang, seiring dengan kedatangan bencana dan lenyapnya para dewa, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Chen Xi lagi. Bisakah siapapun di Half Step Immortal King Rilem menjadi tangguh seperti halnya Chen Xi? Di sisi lain, apakah ada orang di Rilem Raja Abadi yang yakin bisa menekan Chen Xi? Mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Dalam keadaan seperti itu, Chen Xi tampaknya telah menjadi keberadaan yang unik di seluruh dimensi abadi, dan dia tidak bisa dinilai oleh konvensi karena dia tampaknya sangat luar biasa dan unik. Namun, beberapa orang dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Saat ini, Soverein Sekte telah muncul kembali, dan itu tanpa henti mengganggu dan menyerang berbagai kekuatan di dimensi abadi. Sebagai Akademi Nomor 1 di dimensi abadi, Akademi Dao Emperor mungkin akan dilihat oleh Soverein Sekte sebagai duri di matanya. Ketika saatnya tiba, apakah Chen Xi dapat memimpin Akademi untuk menentang invasi Soverein Sekte? Tidak ada yang bisa memastikan. Seluruh dimensi abadi ada di keadaan tidak tenang. Pertempuran dan konflik meletus hampir setiap hari sementara kekuatan yang tak terhitung jumlahnya sedang dicabut setiap hari juga. Seluruh dimensi abadi ditutupi dalam kekacauan. Berbagai konflik bahkan telah berulang kali meletus di kekuatan besar teratas seperti tujuh klan kuno dan tujuh akademi besar, dan insiden fatal sering terjadi di dalamnya. Jika dikatakan bahwa semua ini tidak terkait dengan Soverein Seks sama sekali, maka mungkin tidak akan ada orang yang mempercayainya. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa klan Zhongli, klan Wanki, Akademi Grand Desolation Academy, Akademi Bitter Silence, dan Akademi Rahasia Dao telah sepenuhnya jatuh ke dalam kendali Soverein Seks. Mereka dapat meramalkan bahwa sekali kekuatan-kekuatan top ini tidak dapat menahan invasi Sekte Soverein, maka tidak akan lama sebelum seluruh dimensi abadi akan jatuh ke dalam kendali Soverein Seks. Chen Xi duduk bersilah di bagian terdalam dari Akademi Kaisar Dao. Setelah ia membangun kembali semua batasan dan lanskap di dalam Akademi, dia kembali ke Dao Kaisar Divine Palace dan masuk ke dalam tertutup D untuk penanaman, dan dia tidak memperhatikan urusan Akademi lagi. Zhou Zili, Wang Daolu, Suanyuan Pojun, dan instruktur lain secara alami ada di sana untuk mengurus masalah-masalah sepele itu. Pada saat ini, Chen Xi diam-diam mengamati banyak harta yang melayang di udara. Halbert perunggu, tongkat perunggu berkilau, cambuk fleksibel yang ditutupi oleh cahaya ungu, dan sebuah mangkuk kuno. Semua harta ini berasal dari Raja Abadi yang telah dimusnahkan Chen Xi, dan selain harta ini, ada bahan abadi lainnya, pil, dan herbal. Namun, semua ini sama sekali tidak menarik baginya, dan dia menempatkan semuanya di dalam Star Point Hall. Artefak abadi dengan kualitas terendah di antara semua harta ini adalah yang paling ekstrim, jelas dari Void Grade, dan yang terbaik pasti mangkuk. Itu adalah harta karun roh buatan yang disebut Heaven Fussbowl, dan itu mampu menyatu dengan energi alam semesta dan memiliki kekuatan yang sangat mengejutkan. Selain Heaven Fussbowl, saya dapat memperbaiki semua artefak abadi lainnya dengan Green Spirit Breaker Nightmare Spear dan Spirit Lightning Golden Hairpin menjadi bahan abadi untuk meningkatkan kualitas talismen armamen saya. Chen Xi merenung dalam-dalam sejenak sebelum dia dengan hati-hati menyingkirkan Heaven Fussbowl. Adapun artefak abadi lainnya, dia akan mengklasifikasikan mereka sebagai jenis yang sama dan membuat mereka bersama-sama. Kualitas persenjataan talismen hanya sebanding dengan kelas kosmik sekarang, dan kekuatannya terbatas. Agar dapat memunculkan seluruh kekuatan Chen Xi, itu setidaknya harus mencapai peringkat ekstrim dari Void Grade. Di sisi lain, jika dia ingin meningkatkan kualitas persenjataan jimat, maka dia membutuhkan sejumlah besar bahan abadi langka untuk memperbaikinya, dan sejak waktu yang sangat lama, Chen Xi selalu membuat persiapan untuk ini dan memiliki akhirnya menyiapkan bahan abadi yang cukup sekarang. Selama saya berhasil meningkatkan persenjataan jimat, maka dengan jimat saint saya, Budidaya di Pedang Dao, dan energi Raja Abadi, akan cukup bagi saya untuk membawa sebagainya kekuatan tempur yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Chen Xi dengan cepat menyimpulkan semua ini. Namun, sebelum semua ini, hal penting yang ada di tangan adalah untuk pertama menerobos ke alam Raja Abadi. Hanya dengan cara ini aku benar-benar tidak takut ketika menghadapi ancaman yang diajukan sekte-sekte. Dia sangat jelas menyadari bahwa tidak mungkin baginya untuk tinggal selamanya di dalam Dao Emperor Divine Palace, dan ini juga berarti bahwa jika dia melawan sekte yang berdaulat di dunia luar, dia tidak akan dapat mengandalkan energi keberuntungan karmik di dalam istana. Dalam keadaan seperti itu, hanya meningkatkan kultivasinya yang dapat menjamin bahwa dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan sekte Soverein. Chen Xi tidak ragu untuk mulai berkultivasi. Di dalam istana yang sunyi dan hikmat, Chen Xi duduk bersila dengan dirinya sendiri, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh untayan cahaya ilahi yang menyala-nyala. Selain itu, bahkan ada banyak naga besar yang terbentuk dari karmik luk melingkar di sekelilingnya, dan itu menyebabkan auranya tampak lebih luar biasa. Alam semesta di dalam tubuhnya bergemuruh sementara banyak bintang di dalamnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya ilahi emas gelap naik dari mereka sementara Immortal Force yang tak terbatas berubah menjadi sungai begelombang bintang yang melonjak dengan kekuatan besar. Itu tak henti-hentinya bergemuruh dan beredar di dalam alam semesta, dan itu memancarkan aura siklus abadi alam semesta. Sejak awal sebelum dia kembali ke Akademi, Chen Xi telah merebut sebagian dari keberuntungan karma yang luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia telah memperbaiki banyak chains of order ilahi. Jadi dia yakin bisa melangkah ke alam Raja Abadi setiap saat. Namun, dia selalu dengan paksa menahan kultifasinya dan tidak mau maju sampai sekarang. Alasannya adalah bahwa dia bermaksud untuk membangun Raja Abadi Dao yang sempurna dan mengembunkan pepatah Dao Purba yang jarang terlihat dalam catatan waktu sejarah. Sekarang, setelah mengalami pertempuran hebat dan memusnahkan sekelompok Raja Abadi, Chen Xi telah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kerajaan Raja Abadi, dan dia samar-samar bersentuhan dengan persyaratan untuk memperbaiki itu jejak cacat. Dia sangat yakin bahwa dengan bantuan energi keberuntungan karmik di dalam istana, itu akan cukup baginya untuk memahami perayaan Dao Purba dan naik ke alam Raja Abadi selama penanaman pintu tertutup kali ini. Pada saat itu, dia akan benar-benar dapat mencapai, melanggar sangkar langit dan bumi dengan satu langkah dan melihat melalui hidup dan mati, dan dia akan menjadi eksistensi tertinggi dalam tiga dimensi ini. Selain itu, berdasarkan pada pemahaman Chen Xi tentang dirinya sendiri, dia benar-benar yakin bahwa begitu momen itu datang, dia bisa benar-benar tidak takut dengan semua Raja Abadi, dan dia akan mampu menghancurkan semua lawan di dunia kultivasi yang sama dengannya. Baru-baru ini, masalah Chen Xi memusnahkan enam Raja Abadi sendirian telah menimbulkan banyak diskusi di dimensi imortal, dan itu telah menjadi topik diskusi terpanas di tengah-tengah bencana. Di sisi lain, selama periode waktu ini, Chen Xi telah memilih untuk masuk ke dalam budidaya pintu tertutup, sedangkan Dao Emperor Academy telah memilih untuk menutup pintu ke Akademi bersama dengan ini dan mulai mengatur kembali dirinya sendiri secara internal. Tidak lama sebelum tiga bulan berlalu, selama periode waktu ini, pintu itu masih berdiri mengjulang di langit di atas semua dunia di alam semesta. Meskipun dalam keadaan diam, namun itu seperti pedang yang melayang di atas kepala semua makhluk hidup dalam tiga dimensi. Itu menyebabkan semua orang takut dan tidak yakin kapan akan turun. Di sisi lain, Soverein Sek telah berturut-turut menyebabkan banyak hujan darah dalam dimensi abadi. Dalam 4.900 benua dimensi imortal, lebih dari setengah dari semua kekuatan yang berada di sana telah jatuh ke dalam kendali Sekte Soverein. Dengan kata lain, setelah musibah melanda tiga dimensi, imortal dimensi tidak lagi damai dan ditutupi dalam suasana perang dan kerusuhan. Selain beberapa area dimensi abadi, tidak ada tempat damai yang tersisa. Pada hari ini, langit cerah dan cerah. Semua instruktur Akademi Dao Emperor mengajar dengan ketat dan cermat dengan ekspresi serius P. Setelah Chen Xi menyelesaikan perselisihan internal di dalam akademi, akademi telah membatalkan peraturan di masa lalu dan berhenti menempatkan batasan pada tempat-tempat seperti cadangan suci, star point hall, cadangan pengembangan Dao, dan seterusnya dan seterusnya sebagainya dan itu memungkinkan semua siswa di akademi untuk memasuki tempat-tempat ini untuk belajar dan berkultivasi. Di sisi lain, sebagai instruktur akademi, mereka mengambil tanggung jawab mereka dan membimbing siswa tanpa menahan sama sekali. Selain itu, mereka bahkan menyediakan sejumlah besar sumber daya budidaya untuk mendukung dan menghargai beberapa siswa yang berprestasi luar biasa. Semua ini dilakukan demi memungkinkan para anggota akademi untuk meningkatkan kekuatan mereka sejauh mungkin selama musibah ini, dan itu dilakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi segala macam masalah di masa depan. Bahkan sampai-sampai bahkan Ye Tang, Ling Qing Wu, Nixing Zen, Gu Yue Ru, dan siswa lain yang baru saja maju ke rilem Raja Abadi setengah langkah telah mengambil posisi sebagai instruktur di akademi, dan mereka mencoba yang terbaik untuk berkontribusi pada akademi. Seperti saat ini, Ye Tang membagikan pengalaman kultifasinya, dan penerima pengajarannya adalah semua anggota Star Alliance. Sejak saat Chen Xi menggantikan posisi Dean, karena statusnya yang unik, dia berhenti memegang posisi pemimpin di Star Alliance, dan dia menyerahkannya ke ASIU sebagai gantinya sementara Ye Tang dan Ling Qing Wu membantu ASIU untuk menangani urusan-urusan Star Alliance. P. Aku berkultifasi di jalur maju dengan berani dan membunuh dengan tegas. Alasan saya bisa mencapai prestasi saya saat ini tidak lain adalah karena satu hal, memutuskan kandang hati Dao dan memutuskan kebingungan dari pikiran yang tidak patut. Karena aku kosong dari dalam dan luar, aku bisa naik selangkah demi selangkah. Ye Tang berbicara dengan nada ringan ketika dia memandang para siswa Star Alliance. Sederhananya, jantung bergerak sesuai dengan kehendak sementara kehendak tidak terpengaruh oleh apapun dari luar. Dengan demikian, saya bisa bebas dan tidak terkendali. Instruktur Ye Tang, bagaimana kita pikiran yang tidak benar parah? Seorang siswa perempuan mengerutkan kening dan bertanya dengan heran. Memahami surga, Dao dan tetap setia di hatimu. Ye Tang terdiam beberapa saat sebelum dia menghela nafas dengan emosi. Ini adalah sesuatu yang pernah dikatakan Dekan kepadaku. Sekarang saya memikirkannya, delapan kata ini sepertinya jelas, mudah dimengerti, dan sangat biasa, tetapi tidak semudah itu untuk dicapai. Kata-kata Dekan, P, mata semua anggota Star Alliance menyala, dan gumpalan kekaguman dan penghormatan tulus tidak bisa membantu tetapi muncul di antara alis mereka. Dalam hati mereka, Chen Xi adalah Dekan mereka, dan dia juga pemimpin aliansi mereka. Namun, surga Dao telah membentuk Malapetaka sekarang dan mengirimkannya ke dalam tiga dimensi, dan telah menahan para dewa dan membawa Malapetaka untuk semua dunia di alam semesta. Jadi bagaimana kita memahami Dao surga? Seorang siswa berbicara dengan lemah dengan sedikit kebingungan, dan itu langsung membangkitkan gelombang ketidakpuasan dari siswa lain di sekitarnya. Ye Tang tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, surga Dao selalu sulit untuk dipahami, dan ada juga yang baik dan buruk di tengah-tengah pemahaman kita. Justru karena kita tahu ini bahwa kita dapat tetap setia di hati kita dan mencegah Dao Herz kita tertipu dan kemudian kehilangan diri kita di bawah bencana ini. Semua orang tiba-tiba memahami ketika mereka mendengar ini. Untuk sesaat, mereka semua tampak tenggelam dalam pikiran. Bang, tepat pada saat ini, gelombang gemuruh mengejutkan dunia tiba-tiba bergema dari kejauhan. Itu seperti suara para dewa telah turun dari surga, dan itu mengguncang awan dan angin di sekitarnya dan langsung mengejutkan semua orang yang hadir di sini. Apa yang terjadi? Eh, itu berasal dari Dao Emperor Divine Palace. Hati Ye Tang dan semua anggota Star Alliance bergetar sementara tatapan mereka secara bersamaan melesat ke arah Istana Kaisar Dao-Dao. Setelah itu, gumpalan kejutan muncul di wajah mereka. Di langit di atas Dao Emperor Divine Palace, segudang helai cahaya ilahi emas gelap naik ke langit dan mewarnai seluruh langit emas gelap. Selain itu, Untayan lagu-lagu Dao yang agung dan tanpa batas berombak-ombak dari dalamnya dan berubah menjadi jimat-jimat yang tidak jelas dan misterius. Mereka melayang, melonjak, dan menjelajah seluruh langit dan membentuk banyak fenomena yang jarang terlihat di seluruh dunia. Ada pujian dari para dewa, Buddha dan setan menari bersama, orang bijak membaca kitab suci, banyak sekali orang suci makhluk hidup yang kau tahu, segudang helai ki yang menguntungkan, dan seribu helai cahaya ilahi. Cahaya abadi tanpa batas turun dari langit, dan hujan cahaya kemasan yang luar biasa memenuhi dunia. Fenomena besar seperti itu bisa dianggap jarang terlihat di dunia dan belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini instan, seluruh akademi terkejut. Semua instruktur dan siswa mengangkat kepala dan melihat ke atas dengan ekspresi terkejut, dan mereka bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Mungkinkah, dekan telah maju ke alam raja abadi? Seseorang berbicara dengan suara gemetar yang mengungkapkan kegembiraan ekstrim. Persepsi ini menerima pengakuan dari kebanyakan orang karena bahkan ketika itu ketika seseorang maju ke alam raja abadi, fenomena langka seperti langit dan bumi jarang terlihat. Di sisi lain, dalam semua pikiran mereka, fenomena seperti langit dan bumi mungkin hanya bisa ditarik ketika Chen Xi maju dan dimahkotai raja. Di lain pihak kata-kata, fenomena yang sangat langka dan menyilaukan dari langit dan bumi ini seperti mahkota, dan ini disiapkan untuk Chen Xi ketika dia melangkah ke alam raja abadi. Apa jenis kehormatan ini? Langit dan bumi memberi selamat padanya. Langit dan bumi bersorak untuknya. Segala macam fenomena telah muncul untuk menjadikannya raja. Tebakan mereka tidak salah. Tepat pada saat ini, sosok tinggi Chen Xi tiba-tiba muncul di atas istana, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh segudang untai emas Immortal King Energy yang gelap. Dia beresonansi dengan langit dan bumi dan dihubungkan dengan alam semesta dari jauh, dan dia memancarkan kekuatan ilahi yang tiada taranya seperti raja yang memerintah atas langit dan bumi dan memandang rendah dunia. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa seiring dengan penampilan Chen Xi, fenomena di langit dan bumi mulai melonjak ke dalam tubuhnya, menyebabkan aura memaksanya naik terus dan tumbuh dalam kekuatan. Ketika melihat dari jauh, sepertinya matahari dan bulan telah redup dibandingkan, dan segala sesuatu di dunia telah tunduk di bawah kakinya, menyebabkan dia menjadi gumpalan cahaya yang paling mempesona di bentangan langit dan bumi ini. Rilem Raja Abadi, ini benar-benar Rilem Raja Abadi. Semacam itu kendali mengendalikan seluruh dunia dan aura tertinggi tidak berbeda dari keberadaan di alam Raja Abadi, dan itu bahkan sejauh itu bahkan lebih kuat. Pada saat ini, semua siswa dan instruktur dalam akademi terkejut sampai ekstrim, dan mereka merasa sangat terkejut dari dari dalam keluar sampai mereka hampir tidak dapat menahan diri untuk berlutut di war kapal. Tentu saja, ini hanyalah jenis perasaan kaget, dan itu jelas menunjukkan betapa luar biasanya saat Chen Xi maju ke alam Raja Abadi dan seberapa kuat guncangan dan dampak yang dirasakan mereka semua rasakan dari itu. Desak. Namun, tepat pada saat ini, pintu di langit tampaknya telah memperhatikan sesuatu, dan tiba-tiba terbangun dari tidur nyenyaknya di hadapan tebal dan rantai ilahi besar yang diliputi dengan kekuatan yang mampu melenyapkan dunia yang ditembakkan dari dalamnya. Itu adalah rantai ketertiban ilahi yang turun dari langit, dan itu benar-benar melintasi lapisan waktu dan ruang untuk menyerang Chen Xi. Adegan ini terjadi terlalu cepat, dan itu benar-benar melebihi harapan semua orang. Hal itu menyebabkan pupil mata anak mereka melebar sementara hati mereka yang semula sangat gembira naik ke tenggorokan mereka sementara mereka merasa cemas sampai ekstrim. Mengapa ini terjadi? Din Chen Xi hanya ada di Imortal Raja Rilem sekarang. Mengapa dia menyebabkan rantai ketuhanan ilahi turun? Mungkinkah itu? Itu karena kekuatan dekan terlalu menantang surga, dan itu telah menyebabkan pintu di langit merasa terancam. Dengan demikian, itu menurunkan rantai ketertiban ilahi dengan maksud menahan dan menangkapnya. Huff! Tepat ketika semua orang merasa cemas hingga batasnya, Chen Xi yang berdiri di udara tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan gumpalan dingin yang menusuk tiba-tiba melonjak ke wajahnya yang tampan dan tenang sebelum dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih ke arah itu. Bang! Tangan besar yang menghapuskan langit membubung tinggi ke udara, dan itu dipenuhi dengan energi emas gelap dari Raja Abadi. Setiap jari di tangan diliputi oleh jimat-jimat misterius, dan itu memancarkan aura mengerikan yang mengerikan saat bertabrakan dengan paksa dengan rantai ilahi yang tebal dan besar berwarna hitam. Gemuruh yang mengguncang surga bergema. Rantai ilahi berayun tanpa henti seperti ular sanca yang marah, dan itu dimaksudkan untuk menembus tangan yang sangat besar. Bencana kakiku, Anda tidak pergi menggertak Raja Imortal lainnya, namun kebetulan menyerang saya pada saat saya melangkah kaki kekerajaan Raja Abadi. Apakah Anda benar-benar berpikir saya senang menggertak? Di tengah suaranya yang dingin, acu tak acu, dan tenang, Chen Xi menarik pedang Daokalamiti dengan dentang, dan kemudian ia dengan santai melakukan tebasan. Swosh! Gumpalan pedang ki keluar, itu jelas merupakan serangan pedang yang sangat sederhana, namun ketika gumpalan pedang ki ini muncul, bentangan langit dan bumi ini jatuh ke dalam teror yang ekstrim, dan sepertinya itu meratap. Saat ini juga, bahkan langit yang semula cerah dan cerah telah jatuh ke dalam kegelapan yang tampak seperti malam abadi telah turun, dan gumpalan pedang ki telah menjadi satu-satunya gumpalan cahaya dalam kegelapan. Tidak masalah apakah itu para siswa atau instruktur di akademi, mereka semua tidak bisa membantu tetapi merasakan teror hebat ketika mereka menyaksikan adegan ini. Mereka merasa seolah-olah mereka seperti semut, dan kultivasi yang mereka banggakan tampak begitu pucat dan tak berdaya di hadapan gumpalan pedang ki ini. Seolah-olah, selama mau, gumpalan ini pedang ki cukup untuk melemparkan bintang-bintang ke dalam kekacauan dan memusnahkan segudang daos di alam semesta. Kekuatan pedang daos semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki dalam tiga dimensi. Serangan pedang ini berasal dari pedang besi yang rusak yang dilabeli pada diagram tidak lengkap misterius yang muncul di fragment diagram sungai, pedang besi yang sebagian hangus hitam dan sebagian merah tua merah dengan darah. Chen Xi tidak tahu persis apa itu, tetapi ketika dia pertama kali melihat diagram yang tidak lengkap itu, dia jelas menyadari bahwa dengan penanamannya kesempurnaan di alam dewa pedang, kultifasinya tampaknya menjadi sangat kecil, pucat, dan tidak berdaya jika dibandingkan dengan itu. Sekarang, setelah diastepa saat berjalan ke alam raja abadi, dia tiba-tiba mendapatkan pemahaman di dalam hatinya, dan dia telah memahami jejak kedalamannya, yang memungkinkannya untuk menggabungkannya ke pedang dao dan mengeksekusi gumpalan pedang ki ini pada saat ini. P. Dalam sekejap, rantai ketertiban ilahi yang tebal dan besar dengan mudah terpotong seperti selembar kertas, dan itu runtuh inci demi inci. Itu sangat mudah, dan sangat menakutkan. Bagaimanapun, bahkan para dewa tidak dapat melarikan diri atau berjuang bebas dari Chines of Order ilahi sebelum dikendalikan dan akhirnya diambil. Hanya eksistensi seperti kakak senior ketiga Chen Xi, Tai Yunhai, yang mampu mengayunkan senjata mereka ke langit dan menghancurkan Chines of Order's Divine. Namun sekarang, Chen Xi yang baru saja melangkah ke alam raja abadi mampu memecah rantai ketertiban ilahi dengan satu serangan pedang, dan dia mencapai sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh kebanyakan dewa. Ini jelas menunjukkan betapa mengerikannya gumpalan pedang ki ini. Itu hanya bisa digambarkan sebagai tak terbayangkan dan mencengangkan. Dengan satu serangan pedang, rantai ketertiban ilahi terpotong dan runtuh inci demi inci. Ketika musibah ini melanda tiga dimensi, praktis semua orang telah menyaksikan pemandangan menakutkan dewa demi dewa tertahan dan dibawa pergi. Dalam hati semua orang, Chines of Order ilahi tampaknya telah menjadi setara dengan keberadaan yang tak terkalahkan. Tapi siapa yang akan membayangkan bahwa Chinesi akan benar-benar mampu menghancurkan Divine Chain of Order dengan satu serangan pedang begitu dia melangkah ke alam Raja Abadi. Semua orang terkejut dan kaget seperti patung-patung tanah liat. Kekuatan serangan pedang ini telah melampaui ruang lingkup tiga dimensi, dan itu melebihi imajinasi mereka. Itu hanya seperti tindakan para dewa, dan itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Swiss, di langit, setelah Chinesi memotong Chain of Order ilahi terpisah dengan satu serangan pedang, dia melambaikan tangannya dan menarik net surga yang melintasi. Jaring besar yang ilusi dan sangat dingin seperti cahaya bintang membumbung ke langit dan langsung menangkap semua bagian dari rantai ketertiban ilahi yang hancur. Ketika mereka menyaksikan adegan ini, semua siswa dan instruktur Dao Emperor Academy terkejut sekali lagi. Siapa yang dapat membayangkan bahwa rantai ketertiban ilahi sebenarnya dapat ditangkap? Kemampuan seperti itu telah membalikkan semua persepsi masa lalu mereka. Wang Daolu, Zhou Zili, Suanyuan Pojun, Chen Haoran, kalian semua bersiap-siap dan sempurnakan keberuntungan karma surga ini. Chen Xi dengan santai mengumumkan serangkaian nama di udara, dan kemudian dia memberikan potongan-potongan rantai ordo ilahi yang dia tangkap kepada mereka. Mereka semua adalah instruktur yang sangat senior di akademi yang memiliki kultivasi di alam raja setengah langkah, dan fondasinya sangat dalam. Mereka hanya kekurangan sepotong keberuntungan karma yang hebat untuk melangkah ke alam raja abadi. Seperti yang dikatakan, mustahil untuk menjadi raja abadi tanpa keberuntungan karma. Namun, keberuntungan karmik yang luar biasa sangat sulit diperoleh, dan itu sangat jarang. Kalau tidak, tidak mungkin bagi semua instruktur ini untuk tinggal di alam raja setengah langkah abadi hingga sekarang. Chen Xi telah bertindak dengan cara ini karena dia ingin meningkatkan kekuatan puncak akademi segera mungkin dan memiliki beberapa raja abadi yang tinggal di dalam akademi. Wang Daolu, Zhou Zili, dan yang lainnya sangat terkejut di hati mereka ketika mereka mendengar ini. Untuk sesaat, mereka berdua terharu dan bersemangat. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa Chen Xi benar-benar akan memberikan keberuntungan karmik yang luar biasa seperti itu kepada mereka pada saat ini. Terima kasih, Din, Wang Daolu dan yang lainnya mengambil nafas dalam-dalam sebelum mereka dengan hormat mengucapkan terima kasih, dan mereka mengungkapkan rasa hormat yang tulus kepada Chen Xi. Chen Xi tersenyum dan menunjukkan bahwa mereka harus bermeditasi dan berkultivasi sebelum dia melihat sekali lagi ke arah langit. Pintunya masih berdiri tegak di langit, dan banyak chains of order ilahi yang tebal dan besar melilit di sekitarnya, membuatnya tampak misterius dan menakutkan. Awalnya, Chen Xi berniat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa divine chains of order, namun yang mengejutkannya, pintu di langit benar-benar jatuh ke dalam keheningan dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut setelah serangan itu dari sebelumnya. Heh, sebuah contoh nyata tentang menggertak yang lemah dan takut yang kuat. Kamu tahu kamu tidak bisa melakukan apa-apa padaku, jadi kamu menyusut dan bersembunyi. Gumpalan ejekan melengkung di sudut mulut Chen Xi. Namun, dia menghela nafas, hati sebagai gantinya. Dia sangat jelas menyadari bahwa pintu di langit mungkin mengumpulkan kekuatan untuk berurusan dengan para dewa yang telah ditahan dan dibawa ke domain hari terakhir, dan untuk sementara waktu terlalu sibuk untuk memperhatikannya. P kalau tidak, pasti tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Setelah waktu yang lama, fenomena langit dan bumi menghilang sementara pintu di langit terdiam, dan semuanya kembali normal. Selamat din karena telah mencapai alam raja abadi. Tiba-tiba, gelombang sorakan serentak bergema dari setiap area akademi, dan mereka memberi selamat kepada Chen Xi bersama-sama. Selain rasa hormat dan kekaguman, wajah setiap instruktur dan siswa tunggal membawa untayan kebanggaan dan kepercayaan diri. Ya, itu kepercayaan diri. Setelah mereka menyaksikan tindakan Chen Xi menghancurkan sebuah chain of order ilahi dengan satu serangan pedang setelah kemajuannya ke alam raja abadi, itu menyebabkan kepercayaan diri semua instruktur dan siswa meningkat pesat dan menghilangkan semua kekhawatiran di hati mereka. Sepertinya seolah-olah selama Chen Xi ada, maka bahkan jika langit runtuh, itu tidak akan menjadi sesuatu yang hebat sama sekali. Di langit, Chen Xi menyapu matanya dan memperhatikan semua yang terjadi dalam akademi, menyebabkan gumpalan perasaan yang tak terlukiskan melonjak ke dalam hatinya. Dia mulai tersenyum setelah beberapa waktu, dan kemudian dia berbalik dan turun ke tanah. Koma, kemajuan Chen Xi ke alam raja abadi, kali ini sangat mulus. Dia hanya menghabiskan waktu tiga bulan sejak memulai kultifasi pintunya yang tertutup, dan karena persiapannya yang cukup, dia tidak menemui hambatan apapun dari awal hingga akhir. Setelah ia maju ke alam raja abadi, perubahan yang paling jelas dalam dirinya tercermin dalam alam semesta di dalam tubuhnya. Saat ia berada di alam raja abadi setengah langkah, alam semesta dalam tubuh Chen Xi memiliki hanya berbentuk, dan itu belum stabil sepenuhnya. Namun sekarang berbeda, alam semesta di dalam tubuhnya bersirkulasi dengan sendirinya dan bersepeda tanpa akhir. Itu penuh sesak dengan segudang bintang, diliputi dengan energi raja abadi kemasan murni dan tertinggi, dan ada tanda-tanda grendao dan vitalitas penuh semangat di atasnya. Selain itu, tiga hukum tertinggi dari waktu, ruang, dan kehidupan dan kematian telah berubah menjadi urutan alam semesta, dan mereka menyelimuti setiap area itu dan tanpa henti mempertahankan sirkulasi dan operasi seluruh alam semesta di dalam tubuhnya. Terutama di pusat alam semesta, ada lubang hitam begelombang yang murni, tidak jelas, kuno, dan sangat purba. Untayan energi misterius tak henti-hentinya keluar dari dalamnya, dan kemudian energi itu melonjak ke alam semesta dan secara bertahap mengubah seluruh alam semesta. Energi misterius itu adalah inti sari dao purba. Ribuan Raja Imortal, sulit untuk menemukan keberadaan tunggal yang telah memahami dan memadatkan inti sari dao purba yang mewakili kesempurnaan dalam Raja Abadi Grendau. Dari zaman kuno hingga sekarang, hanya para dewa yang lahir dari dalam kekacauan mampu memiliki energi seperti itu. Itu menyatu ke dalam tubuh mereka dan seperti energi inti sari yang lahir dari orde alam semesta di dalam tubuh mereka, dan itu sangat mengejutkan. Karena beragam Grendaus yang ditangkap oleh keberadaan di alam Raja Abadi, mereka dapat dibagi menjadi berbagai peringkat. Peringkat pertama dianggap sebagai Raja Abadi, biasa. Mereka hanya memahami hukum tertinggi waktu, ruang, dan kehidupan dan kematian, dan mereka belum menyatukan ketiga hukum tertinggi ini dengan hukum Sein Dao yang mereka buat. Peringkat kedua adalah dianggap sebagai Raja Abadi-Abadi. Keberadaan pada pangkat seperti itu tidak hanya menangkap tiga hukum tertinggi, mereka sepenuhnya menyatu dengan tiga hukum tertinggi dengan hukum Sein Dao yang mereka buat. Kekuatan yang mereka miliki jauh melebihi Raja-Raja Abadi biasa. Peringkat ketiga dianggap sebagai Raja-Raja Abadi. Keberadaan di peringkat seperti itu memiliki dasar Raja Abadi, dan telah mulai melampaui keterbatasan mereka sendiri. Mereka mulai mencari kesempurnaan dalam immortal King Grandao mereka, dan itu adalah untuk menyingkat inti sari Dao Purba. Peringkat terakhir dianggap sebagai Raja Utherpik. Keberadaan seperti ini sangat langka dan satu dari sejuta. Alasannya adalah bahwa pemahaman Raja Imortal seperti itu terhadap Dao, telah tiba di batas rilem Raja Abadi, dan mereka sudah memahami kekuatan dari inti sari Dao Purba. Mereka juga harus mencari jalan untuk menjadi dewa atau memahami energi para dewa. Jika itu sesuai dengan metode diferensiasi ini, maka Chen Xi yang telah memahami kekuatan pepatah Dao Purba dapat dianggap sebagai Raja Abadi di peringkat Puncak Uther. Namun, situasinya benar-benar berbeda dari Raja Abadi lainnya karena dia baru saja melangkah kaki ke alam Raja Abadi, dan genggamannya tentang Grandao yang dia miliki baru saja tiba di peringkat tertinggi alam Kerajaan Abadi. Dia kurang paham tentang Grandao yang dia miliki dan mencapai kesempurnaan dalam semua dari mereka. Sebenarnya, jika itu semata-mata didasarkan pada budidayanya, maka Chen Xi saat ini berada di pangkat biasa Kerajaan Raja Abadi. Jika didasarkan pada pemahamannya tentang Dao, maka ia berada di peringkat puncak dari alam Raja Abadi, dan itu didasarkan pada kekuatan yang dimilikinya, maka dia bisa menyaingi keberadaan di Uther PAK peringkat dari alam Raja Abadi. Pada akhirnya, jika semuanya dimasukkan dan dibedakan berdasarkan kekuatan tempur pamungkasnya, maka Chen Xi mungkin telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak bisa dikatakan mampu sepenuhnya menghancurkan rekan-rekannya di bidang kultivasi yang sama, tetapi sangat sedikit orang yang mampu menjadi pasangan yang cocok untuknya. Singkatnya, kekuatan yang dimiliki Chen Xi sepenuhnya mustahil untuk diadili oleh konvensi. Kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk melampaui kerajaan dan memusnahkan Raja Abadi sementara masih di alam Raja Setengah Langkah. Sekarang dia telah mencapai kerajaan Raja Abadi, kekuatan tempur dia mampu memunculkan tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu sama sekali. Selanjutnya, saya akan mulai memperbaiki persenjataan jimat, saat ia merasakan perubahan energi dalam dirinya, Chen Xi tidak bisa te membantu tetapi jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Seiring dengan peningkatan kekuatannya yang tak henti-hentinya, harta karun biasa sama sekali tidak dapat memuaskan Chen Xi lagi. Misalnya, meskipun Labu Skyard, Segel Kebencian Surga, Lentera Istana Grinsilek, dan artefak Imortal Kuno lainnya yang hebat, mereka tidak cocok untuk digunakan dengan budidaya Chen Xi di Pedang Dao selama pertempuran. Dengan kata lain, mungkin artefak abadi kuno ini dapat digunakan dalam beberapa pertempuran khusus, namun mereka tidak dapat menjadi senjata yang paling diandalkan Chen Xi dalam pertempuran. Misalnya, dia sudah mengumpulkan semua berbagai bahan abadi yang dibutuhkan untuk memperbaiki Flame God Fan, namun dia belum memperbaikinya sampai sekarang. Alasannya adalah bahwa Chen Xi merasa bahwa harta ini hanya dapat dianggap sebagai harta langka, dan mereka hanya bisa menghasilkan kekuatan tak terduga selama beberapa keadaan khusus dalam pertempuran. Singkatnya, Chen Xi secara kasar telah dikelompokkan semua harta yang dimilikinya menjadi dua jenis. Salah satu jenis adalah harta yang merupakan harta pertempuran utama, seperti persenjataan talismen, dan jenis lainnya adalah harta pertempuran khusus seperti jaring langit yang memukau, skyart labu, segel kebencian surga, dan sebagainya dan seterusnya. Di sisi lain, jika dia ingin memunculkan seluruh kekuatannya, maka dia jelas harus meningkatkan kekuatan talismen armamen terlebih dahulu. Paling tidak, itu harus mencapai peringkat ekstrim dari Void Grade. Jadi begitu dia maju ke alam Raja Abadi, Chen Xi telah menaruh semua perhatiannya pada penyempurnaan persenjataan talismen. Talismen armamen adalah harta rahasia Oracle Mountain yang tidak diturunkan kepada orang luar. Selain memiliki sifat khusus untuk dapat maju dalam kualitas, interiornya ditutupi dengan banyak jimat ilahi. Dengan kata lain, jika dia ingin memperbaiki persenjataan jimat, maka dia membutuhkan banyak bahan abadi yang langka dan harus menuliskan lebih banyak jimat ilahi di dalamnya. Dalam hal materi abadi, Chen Xi sudah cukup siap. Di sisi lain, dalam hal jimat ilahi, Chen Xi punya ide kasar. Rencananya adalah untuk menyimpulkan berbagai talismen ilahi yang cocok untuknya dari dalam talismen ilahi tak terbatas di dunia bintang-bintang dan menuliskan talismen ilahi ini, ke dalam persenjataan jimat. Namun, tepat ketika Chen Xi berniat masuk sekali lagi dalam budidaya pintu tertutup dan memperbaiki persenjataan jimat, Asiu tiba dengan tergesa-gesa dan wajahnya yang berbentuk oval yang jelas dan bersemangat memiliki gumpalan langka yang mengkhawatirkannya. Siu, Chen Xi segera mengesampingkan rencananya ketika dia melihat Asiu dalam keadaan seperti itu dan dia buru-buru bertanya. Siapa yang menggertakmu? Asiu menggelengkan kepalanya dan ragu-ragu sejenak sebelum dia tergagap. Chen Xi, klan suanyuan saya dalam situasi yang buruk sekarang. Jadi, saya ingin. Chen Xi langsung mencapai pemahaman dan dia menepuk pundaknya sebelum dia berkata dengan hangat, saya mengerti. Asiu mengangkat kepalanya dengan terkejut dan menatap Chen Xi sebelum dia berkata, apa yang kau mengerti? Chen Xi tersenyum dan berkata, bukankah itu sederhana? Karena itu bisa membuat Anda bertindak berbeda dari biasanya, maka klan suanyuan Anda pasti menemukan sesuatu yang sulit untuk dihadapi. Menurut kesimpulan saya, itu mungkin terkait dengan Soverein Sek. Chen Xi berhenti sejenak, dan kemudian dia berkata dengan nada tegas, jangan khawatir, Asiu. Saya benar-benar tidak akan membiarkan siapapun menggertak klan suanyuan. Dari klan suanyuan, suanyuan Sao, telah menuju ke domain hari terakhir dengan kakak senior ketiganya Tai Yun Hai sejak lama. Setelah kehilangan kehadiran ketiga raja abadi ini, jelas bahwa klan suanyuan akan berada dalam situasi yang mengerikan sekarang. Siu tidak pernah membayangkan bahwa Chen Xi sudah menebak segalanya sebelum dia bahkan bisa membicarakannya, dan perasaan itu karena dipahami dan diurus menyebabkan matanya memerah sementara air mata mengalir di dalamnya. Ketika dia melihat Asiu dalam keadaan seperti itu, Chen Xi langsung panik dan mengulurkan tangannya untuk memeluknya, dan dia menepuk punggungnya saat dia menghibur. Apa sebenarnya yang terjadi? Jangan menangis, ceritakan apa yang terjadi. Ini adalah pertama kalinya Chen Xi mengambil inisiatif untuk merangkul Asiu sendiri, namun tidak ada pikiran bernafsu dalam benaknya ketika dia lembut dan wangi. Tubuh memasuki pelukannya, dan hanya ada sakit hati dan penyesalan. Asiu suka tersenyum, dan dalam kesannya, dia selalu tersenyum sangat cemerlang setiap kali dia muncul. Sepertinya tidak ada yang bisa membuatnya merasa sedih, namun pada saat ini, Asiu mengungkapkan momen langka berada di ambang air mata, dan itu memungkinkan Chen Xi langsung mengerti bahwa Asiu mungkin telah mengalami banyak sekali tekanan selama periode waktu ini. Di sisi lain, dia tidak pernah mencurahkan perhatian pada Asiu sejak dia kembali ke akademi, dan dia selalu sibuk dengan segala macam pertempuran dan budidaya. Jadi dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit menyesal, dan dia merasa bahwa dia benar-benar mengabaikan Asiu selama periode waktu ini. Sosok Asiu tiba-tiba membeku ketika dia dipeluk oleh Chen Xi, dan pikirannya agak kacau. Tapi tepat setelah itu, dia merasa nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahu lebar itu, detak jantung yang kuat, dan bau yang tidak asing, menyebabkan dia merasa bahagia di hatinya, dan dia tidak bisa membantu tetapi dengan nyaman memiringkan kepalanya ke Chen Bahu Xi dan mempersempit matanya menjadi dua bulan sabit. Setelah beberapa waktu, dia bergumam. Saya pikir setelah Anda berubah setelah menjadi dekan. Jadi ternyata Anda masih familiar dengan Chen Xi. Chen Xi tertegun sementara gumpalan perasaan yang tak terlukiskan melonjak keluar dari dalam hatinya. Rasanya kasihan, namun juga seperti perasaan sakit hati, dan dia mengusap kepala Asiu saat dia berkata sambil tersenyum, tidak peduli bagaimana aku berubah, aku tidak akan melupakanmu. Bibir lembut Asiu meringkuk seperti binatang bayi yang lemah lembut, dan dia tertawa diam-diam lama sebelum dia mendorong Chen Xi pergi. Setelah itu, dia mengambil nafas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya dan menatap mata Chen Xi ketika dia berkata, terima kasih. Itu adalah dua kata yang sangat tak terduga, dan sedikit tidak terduga bagi Chen Xi sebagai baik. Dia tiba-tiba melotot tajam ke arah atanda merek dagang Xi dan mengancam. Jika kamu mengucapkan kata-kata ini lagi, maka aku pasti akan mencari masalah dengan klan Suanyuanmu. Asiu tertawa terbahak-bahak, itu seperti bunga mekar pertama setelah hujan, murni, segar, dan luar biasa. Setelah itu, Chen Xi mulai tertawa juga. Koma, Asiu memang datang mencarinya karena klan Suanyuan. Saat ini, Soverein Sek sudah mulai menargetkan tujuh klan kuno besar dan tujuh akademi besar dimensi abadi. Dan klan Suanyuan tidak terkecuali. Terutama dalam periode waktu terakhir, klan Suanyuan memiliki berulang kali menderita segala macam insiden mematikan, dan banyak tetua dan murid klan menderita kematian dan cedera aneh. Ini menyebabkan petinggi klan Suanyuan merasakan aura bahaya, dan mereka tahu bahwa klan Soverein telah memperluas cengkramannya ke klan mereka. Namun, mereka tidak berdaya karena Suanyuan Sao, Suanyuan Feng Chen, dan Suanyuan Tabe telah pergi, dan hanya Suanyuan Poxiao yang tersisa di dalam klan. Setelah konflik meletus antara klan mereka dan sekte Soverein, maka konsekuensinya tidak terbayangkan. Dalam keadaan seperti itu, Asiu hanya bisa datang mencari bantuan dari Chen Xi. Setelah dia mengetahui tentang semua ini, ekspresi Chen Xi menjadi sedingin es. Namun, dia tidak berdaya karena Akademi Kaisar Dao membutuhkan kehadirannya juga untuk mencegah sekte-sekte merebut peluang yang diciptakan oleh ketidakhadirannya untuk menginvasi Akademi. Pada akhirnya, Chen Xi memutuskan untuk bertanya Asiu untuk kembali ke klan Suanyuan dan memberitahu klannya bahwa jika memungkinkan, maka pindahkan seluruh klan mereka ke Akademi. Dengan cara ini, semua masalah yang mereka hadapi akan segera diselesaikan. Selain itu, dengan penambahan klan Suanyuan, Akademi Kaisar Dao akan mendapatkan kekuatan lain untuk membantunya, dan bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Setelah dia mendapatkan persetujuan Chen Xi, Asiu pergi dengan tergesa-gesa karena dia khawatir akan keselamatan klannya. Kunjungan Asiu memungkinkan Chen Xi tiba-tiba menyadari masalah. Saat ini, seluruh dimensi abadi menderita invasi hirup pikuk sekte Soverein, dan bahkan klan Suanyuan tidak dapat menghindarinya sekarang. Lalu bagaimana dengan klan Zuokyu? Klan Mu? Klan Phoenix? Dimensi Buddha? Ketika dia memikirkan hal ini, Chen Xi tidak berminat untuk masuk ke dalam kultivasi pintu tertutup lebih lama, dan dia buru-buru pindah. Dia bermaksud mencari beberapa instruktur yang terkait dengan kekuatan ini dan mengajar mereka dengan beberapa hal. Pada hari ini, Chen Xi mengumumkan atas nama dekan bahwa Akademi Kaisar Dao telah memutuskan untuk bergabung dengan kekuatan lain untuk bersama-sama menolak invasi sekte Soverein. Di sisi lain, hanya keberadaan teratas seperti klan Suanyuan, klan Mu, klan Zuokyu, dimensi Buddha, dan klan Phoenix di antara daftar kekuatan-kekuatan ini yang bergabung dengan Akademi. Tentu saja, kekuatan lain tidak dikecualikan dari bergabung, tetapi prasyaratnya adalah bahwa mereka harus mendapatkan penerimaan dari dekan, Chen Xi. Selain itu, mereka harus mematuhi semua perintah Akademi Kaisar Dao. Setelah informasi ini menyebar, itu langsung menyebabkan seluruh dimensi abadi menjadi terguncang, dan itu menyebabkan kegemparan yang hebat. Sejak musibah meletus, kekuatan di hampir setiap area tunggal dari 4.900 benua dalam dimensi abadi telah menderita invasi sekte Soverein, dan sampai sekarang, lebih dari setengah kekuatan ini telah jatuh ke dalam kendali Soverein Sex Control. Dapat dikatakan bahwa sekte Soverein telah menguasai lebih dari setengah dimensi imortal, sedangkan area yang masih tidak dibawah kendali sekte Soverein dipenuhi dengan kerusuhan dan hujan darah. Kekuatan-kekuatan yang tidak mau tunduk kepada Soverein Sex telah mencari beberapa dukungan dan bantuan yang tangguh sejak lama. Jadi pengumuman yang dibuat Chen Xi tidak diragukan lagi memungkinkan kekuatan itu untuk melihat harapan. Namun, meskipun mereka tergerak olehnya, banyak kekuatan ragu-ragu dan tidak dapat mengambil keputusan. Alasan untuk ini juga sangat sederhana. Mereka khawatir bahwa bahkan Akademi Kaisar Dao tidak dapat menahan invasi Soverein Sek, jadi jika mereka pergi untuk bergabung dengan Akademi Kaisar Dao, maka mereka mungkin dianggap sebagai duri di mata sekte Soverein dan dimusnahkan bersama dengan Kaisar Dao Akademi. Dalam keadaan seperti itu, hanya kekuatan tertinggi seperti klan Mu, klan Zhuo-Kyu, klan Phoenix, dimensi naga, dan dimensi Buddha telah setuju untuk bertarung bersama Akademi Kaisar Dao dan membentuk aliansi. Tidak lama lagi, semua informasi ini kembali ke Akademi dan masuk ke tangan Chen Xi. Huff, Akademi kami menyediakan suaka bagi mereka, namun mereka malah ragu-ragu dan terlalu berhati-hati, dan mereka takut sekte yang berdaulat akan melenyapkan mereka bersama dengan Akademi. Mereka benar-benar rabun dekat dan bisa ditertawakan sampai ekstrim. Wang Daolu mendengus dingin dan sangat tidak senang. Dia baru saja selesai memperbaiki dan menyerap potongan-potongan rantai Ordo Ilahi, dan dia hanya kurang jejak faktor penting untuk maju ke alam Raja Abadi. Karena dia tidak berpenghuni dan tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, dia membantu Chen Xi mengambil alih masalah ini. Itu bukan kesalahan mereka. Lagi pula, Soverein Sek telah mencapai kekuatan besar sekarang, dan inilah saat yang paling sombong dan sombong. Adalah wajar bahwa mereka tidak memandang nasib Akademi kita, kata Chen Xi sambil tersenyum, dan dia sama sekali tidak keberatan. Segera setelah dia selesai berbicara, dia bertanya tentang hal-hal lain. Benar? Sudahkah pengaturan dibuat untuk klan Suanyuan, klan Mu, dan kekuatan lainnya? Wang Daolu mengangguk. Mereka menetap di kota Darkombat. Setelah itu, dia mengerutkan kening dan berkata, Namun, saya mendengar beberapa kabar buruk baru-baru ini. Menurutnya, pengumuman yang dibuat Akademi kami benar-benar membuat Sek Soverein marah, dan mereka mungkin akan segera menyatukan kekuatan terkuatnya dengan niat memusnahkan Akademi kami dalam sekali jalan. Alis Censi terangkat, dan dia berkata dengan dingin, Bagus sekali. Aku terlalu cemas untuk mereka datang lebih cepat. Dia memang agak jengkel, karena dia harus melindungi Akademi dan tidak punya pilihan selain tetap tinggal di Akademi. Dia tidak dapat meninggalkannya sendiri dan mengambil inisiatif untuk menyerang Sekte Soverein. Sekarang, Soverein Sek sebenarnya berani membual dengan sombong dan berniat untuk menghapus Dao Emperor Akademi dalam sekali jalan. Ini sudah benar-benar melampaui batas Censi, dan itu membuatnya marah. Berapa banyak pasukan yang ingin mereka gunakan? Censi menarik nafas dalam-dalam sebelum dia bertanya perlahan. Meskipun dia agak membenci Sekte Soverein di dalam hatinya, dia tidak akan meremehkannya. Bagaimanapun, demi menyapu tiga dimensi, Soverein Sekte telah dengan paksa menjatuhkan bencana di muka, jadi kekuatan yang telah terkumpul pasti tidak akan lemah. Wang Daolu merenung dalam-dalam sebelum dia berkata, menurut pengetahuan saya, itu mungkin klan kuno besar seperti klan Jiang, klan Zhongli, klan Wanqi, dan Grand Desolation Academy, Bitter Silence Academy, dan Dao Secret Academy yang memimpin serangan, tetapi kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa elit murid di alam Raja Abadi dari Soverein Sek hadir di antara mereka. Cahaya dingin melonjak di mata Censi saat dia berkata dengan dingin, orang menyebalkan terkutuk ini. Mereka benar-benar berniat untuk menjadi gug-guk Sekte yang berdaulat untuk seumur hidup mereka. Jika mereka berani datang, maka mereka bisa lupa untuk pergi. Gumpalan kebencian muncul di wajah Wang Daolu juga karena Raja Abadi dari klan Jiang, klan Zhongli, klan Wanqi, dan berbagai lainnya kekuatan di antara Raja Abadi yang dibantai Censi hari itu. Namun tidak hanya mereka tidak belajar apa-apa dari pelajaran bencana ini, mereka bahkan melangkah lebih jauh dan berniat untuk membantu Sekte Soverein untuk menyerang Daokaisar Academy. Dia merasa bahwa pikiran mereka benar-benar kacau, dan mereka mencari mati. Apapun itu, tanyakan semua orang dari Akademi kita dan kekuatan yang kita bersekutu untuk mempersiapkan diri mereka dalam periode waktu ini, dan meminta mereka untuk berkumpul di dalam Akademi terlebih dahulu untuk mencegah Sekte berdaulat memusnahkan mereka satu per satu. Censi merenungkan dalam-dalam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya memutuskan. Wang Daolu tahu bahwa masalah ini terkait dengan kelangsungan hidup Akademi juga, dan itu tidak bisa ditunda. Jadi dia pergi dengan tergesa-gesa setelah menerima perintahnya. Censi juga tidak menunda, dan dia kembali ke Daudau Emperor Palace dan mulai memperbaiki persenjataan jimat. Selama periode waktu ini, suasana di dalam kota Darkombat tiba-tiba menjadi aneh. Itu telah kehilangan atmosfernya yang ramai dari sebelumnya, dan bahkan sampai-sampai orang jarang terlihat berjalan di jalan-jalannya. Dalam sekejap, seluruh kota tampaknya telah menjadi kota kosong, dan itu memancarkan suasana yang menyebabkan orang lain merasa tertindas dan gugup. Semua ini berasal dari satu berita, Sekte Soverein akan mengumpulkan pasukannya segera dan melenyapkan Akademi Kaisar Dao dalam sekali jalan. Itu seperti batu tunggal yang menyebabkan ribuan berdesir. Dalam keadaan seperti itu, apakah ada yang berani tinggal di kota Darkombat? Bukan hanya kota Darkombat, bahkan seluruh benua bintang Valian telah terpengaruh. Banyak pembudidaya telah pergi secara berturut-turut dan menuju ke benua lain karena mereka ingin menghindari terkena bencana ini. Pada hari ini, tidak ada satu awan pun di seluruh langit. Om, gelombang fluktuasi spasial muncul di jalan-jalan sepi dan sepi yang mematikan di kota Darkombat sebelum lebih dari sepuluh angka muncul. Ada pria dan wanita dari berbagai usia, dan mereka semua memiliki aura besar yang megah, agung, dan sangat menakutkan. Mereka sebenarnya adalah sekelompok raja abadi. Terutama orang yang memimpin. Dia mengenakan pakaian hitam, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan mengenakan topi bambu gelap dan tanpa kilau di kepalanya, menyebabkan orang lain tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas. Aura yang mengesankan seluruh tubuhnya terpancar seperti jurang kegelapan yang besar, dan seiring dengan penampilannya, gumpalan warna malam abadi tiba-tiba melonjak ke langit yang semula cerah, menyebabkan awan gelap melonjak sementara langit dipenuhi dengan tanpa batas aura malapetaka. Saudari Muda Jiang, tidak ada terburu-buru untuk menyelesaikan operasi kali ini. Jadi biarkan pion-pion itu melakukan serangan frontal untuk saat ini. Jika Chen Xi benar-benar tangguh seperti yang Anda katakan, maka tidak akan terlambat bagi kami 12 saudara untuk bergerak pada saat itu. Pria berpakaian hitam menatap diam-diam di Akademi Kaisar Dao yang terletak di kejauhan, dan dia berbicara setelah beberapa saat. Suaranya rendah dan feminin, dan dipenuhi dengan aura menarik yang aneh dan menakutkan. Kakak senior tertua benar, kata seorang wanita yang lembut, halus, dan cantik. Yang mengejutkan, dia adalah salah satu dari tujuh murid elit dari Soverein Sek, Jiang Lingqiao. Dunia bintang-bintang, jimat ilahi yang tak terbatas melayang di dalam ruang misterius, dan itu memancarkan fluktuasi yang sepi, luas, dan misterius. Disinilah tempat pewarisan sejati dari guru dari Oracle Mountain tinggal, jimat ilahi tak terbatas yang telah sepenuhnya menyimpulkan kedalaman tak terbatas dari talismen Dao hingga batasnya. Bertahun-tahun yang lalu, Chen Xi pernah memahami warisan pedang dari lima elemen, pedang yin dan yang, pedang angin dan kilat, star obliteration sword, dan berbagai warisan lainnya di sword Dao dari tempat ini. Dengan kata lain, jimat dewa tak terbatas tidak jimat ilahi sejati, dan itu adalah sejenis warisan. Warisan semacam ini sangat unik, dan dikatakan tak terbatas. Jumlah yang bisa dipahami seseorang tidak ditentukan oleh kemampuan pemahaman seseorang, dan itu ditentukan oleh jumlah grendaos yang telah ditangkap dan kedalaman pencapaian seseorang di talismen Dao. Saat ini, Chen Xi memiliki ekspresi serius saat dia duduk bersila di depan jimat ilahi yang tak terbatas, dan dia tanpa henti membentuk banyak segel yang tidak jelas dan mendalam. Sebuah pedang sederhana, gelap gulita, dan gelap melayang di depannya. Permukaannya bersinar berkilau, dan itu mengungkapkan banyak diagram jimat ilahi. Jimat ilahi ini masing-masing adalah Azurewood Divine Talismen, Talismen ilahi White Metal, Jimat ilahi Blackwater, Talismen ilahi Hitam, Talismen ilahi, Talismen ilahi, Talismen ilahi-ilahi, Talismen ilahi Phoenix, Jimat ilahi Demon Spirit, Jimat ilahi Myrtle Utara, dan Jimat ilahi Penerangan Gelap. Ada total sembilan jimat ilahi, dan mereka tinggal di dalam persenjataan Talismen. Pada saat ini, karena mereka disempurnakan oleh Chen Xi, gambar banyak kaisar dan permaisuri ilahi muncul dari dalam pedang, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan ilahi yang luas dan tampak seperti dewa yang perkasa. Om, Om, pada saat yang hampir bersamaan, banyak bola cahaya yang berkobar seperti matahari kecil mengalir di udara. Setiap bola cahaya mewakili bahan abadi yang jarang terlihat di dunia, dan mereka saat ini sedang disempurnakan oleh Chen Xi melalui teknik yang rumit dan mentransformasikannya menjadi bentuk paling murni dari bahan penyempurnaan peralatan. Di antara mereka adalah Green Spirit Breaker Knight Mare Spear, Spirit Lightning Golden Hairpin, dan berbagai artefak abadi tangguh lainnya di peringkat paling tinggi dari Void Grade. Saat ini, mereka semua telah berubah menjadi bahan penyempurnaan peralatan murni yang muncul dalam bentuk bola cahaya, dan mereka memancarkan sinar yang cemerlang. Huff, tiba-tiba, mata Chen Xi terbuka tiba-tiba, dan kata yang tidak jelas dan aneh terdengar seperti petir dari dalam mulutnya. Rumble, saat ini, banyak sekali jimat tiba-tiba muncul di permukaan persenjataan jimat yang melayang di udara. Jimat ini padat dan luas seperti langit berbintang, dan mereka tampaknya tak terbatas. Mereka beredar, bergabung, dan membentuk banyak diagram formasi tanpa henti. Setelah itu, diagram formasi ini bertransformasi tanpa akhir sambil bergemas satu sama lain, dan mereka membentuk banyak jimat ilahi yang benar-benar baru pada akhirnya. Jimat ilahi cahaya, jimat ilahi kegelapan, P. Bintang talismen suci, talismen suci abadi, penciptaan talismen suci, kewajiban talismen suci, koma, dalam sekejap, sembilan diagram jimat ilahi yang benar-benar baru telah benar-benar muncul di permukaan persenjataan talismen. Namun, jimat ilahi itu hanyalah jimat ilahi dalam bentuk. Dengan kata lain, mereka hanya berisi tanda-tanda jimat namun belum memiliki kekuatan dan energi jimat ilahi. Tak lama, Chen Xi membangkitkan semua kekuatan abadi dalam alam semesta di tubuhnya dan mulai membentuk segel tanpa akhir. Dalam sekejap, ia membentuk segudang segel yang dipenuhi dengan kedalaman yang tak terbatas, dan mereka melonjak seperti tidewater ke dalam bola material penyempurnaan peralatan. Setelah itu, seluruh ruang ini dipenuhi dengan cahaya terang seperti bola-bola material memancarkan kecemerlangan ilahi, dan mereka bersiul dan melonjak ke dalam diagram formasi jimat baru seperti hujan meteor yang indah. Untuk sementara waktu, banyak jimat ilahi bergemuruh ketika mereka beredar. Mereka memancarkan cahaya yang cemerlang dan menyebabkan hujan cahaya ilahi menyemprot ke sekeliling, menyebabkan bentangan ruang misterius ini diterangi hingga tampak menyilaukan dan gemerlapan. Di tengah-tengah ini adalah cahaya, kegelapan, ilusi dan cahaya bintang yang halus, cahaya diam dan samar dari penghapusan, cahaya yang jelas dari keabadian, dan cahaya ciptaan yang hidup dan meluap yang berubah tanpa akhir. Itu adalah pemandangan yang sangat indah dan penuh kegembiraan. Pemandangan yang luar biasa bisa dikatakan melampaui keajaiban alam itu sendiri, dan itu adalah pemandangan langka di seluruh dunia. Ini adalah segmen yang paling kritis dalam menyempurnakan talismen armamen. Setelah berhasil, maka berbagai jimat ilahi baru akan dicap di dalam pedang dan berubah menjadi bagian dari kekuatannya, dan itu akan menambah kekuatan tak terbatas pada persenjataan jimat. Proses ini berlanjut selama satu bulan penuh. Di sisi lain, Chen Xi tidak mengedipkan mata sedikitpun saat istirahat atau istirahat selama seluruh proses ini. Seluruh perhatiannya dikumpulkan dalam penyempurnaan persenjataan talismen, dan seiring dengan perjalanan waktu, wajahnya mulai menjadi husuk dan pucat sementara lapisan keringat membasahi dahinya. Ketika dia memperhalus jimat-jimat, persenjataan kali ini, dia telah menuliskan semua grendaos yang dia pegang menjadi jimat ilahi, dan dia bahkan menyaring semua bahan abadi langka yang dia miliki ke dalam persenjataan talismen karena dia bermaksud untuk meningkatkan kekuatan persenjataan jimat dari Cosmic Grade ke peringkat ekstrim dari Void Grade dalam sekali jalan. Jelas, ini adalah usaha yang sangat besar, dan konsumsi kekuatannya sendiri akan sangat mengejutkan. Bahkan sampai-sampai demi menghindari kesalahan ceroboh terjadi selama seluruh proses, Chen Xi tidak mengendur setiap saat. Sampai sekarang, bahkan kultivasinya di hati dao yang berada di alam bayi hati benar-benar tidak dapat bertahan lagi. Chen Xi adalah raja abadi sekarang, dan yayasannya sangat dalam, namun dia masih sedikit tidak bisa menahan pengerahan tenaga saat memperbaiki persenjataan talismen, dan bahkan sampai-sampai itu bahkan lebih melelahkan daripada melawan banyak raja imortal. Ini jelas menunjukkan bahwa ketika persenjataan talismen benar-benar disempurnakan dengan sukses, kekuatannya akan benar-benar mengejutkan. Selama periode waktu ini, kelompok demi kelompok petani tiba-tiba mulai muncul di jalan-jalan gelap yang mematikan di Dark Combat kota. Yang paling mencolok dari mereka semua adalah kekuatan Klan Zhongli, Klan Wanqi, Klan Jiang, Akademi Kesunyian Pahit, Akademi Kesedihan Agung, Akademi Rahasia Dao, dan Akademi Fast Ski. Selain itu, beberapa kekuatan besar dari dimensi imortal telah tiba berturut-turut, dan masing-masing dari mereka adalah tuan di 4.900 benua dari dimensi abadi. Selain itu, mereka tiba di arai yang tangguh dan dengan impetus mengejutkan. Dalam waktu singkat kurang dari tujuh hari, tidak kurang dari seratus kekuatan telah berkumpul di kota Dark Combat. Semua dari ini langsung menarik perhatian seluruh dimensi abadi dan menyebabkannya diaduk, dan semua orang merasa gugup. Mereka jelas menyadari bahwa Sekte Soverein pasti di belakang ini, dan itu dimaksudkan untuk menghancurkan Dao Emperor Akademi dengan kekuatan absolut. Bagaimanapun, jika itu di masa lalu, jika berbagai kekuatan besar ingin bergabung memaksa dan mengambil tindakan seperti ini, maka itu akan cukup untuk menyapu benua manapun di dimensi abadi. Namun sekarang, mereka semua telah berkumpul di kota Dark Combat, dan sudah jelas betapa mengejutkannya Aura yang mengesankan yang mereka ungkapkan itu. Pada saat yang sama, seluruh kota jatuh ke dalam keadaan terguncang, dan itu dipenuhi dengan suasana konfrontatif. Untungnya, Chen Xi sudah menginstruksikan Wang Dao Lu untuk menyiapkan segalanya, sehingga para siswa di Akademi tidak akan jatuh ke dalam keresahan karena peristiwa-peristiwa ini, dan itu menghindari situasi di mana Akademi itu sendiri jatuh ke dalam kekacauan bahkan sebelum pertempuran dimulai. Namun, bahkan kemudian, semua instruktur Akademi dan kekuatan dari klan Suanyuan, klan Zhuo Kiu, klan Mu, dimensi Naga, klan Phoenix, dimensi Buddha, dan berbagai kekuatan lainnya masih merasa sangat tertekan. Tanpa diduga, setelah kekuatan yang dikendalikan oleh penguasa sekte tiba di kota Darkombat, mereka tidak segera menyerang, dan mereka mendirikan kemah dan tampaknya sangat tenang. Jelas, mereka mengumpulkan kekuatan dan mempersiapkan segalanya. Di sisi lain, Akademi Kaisar Dao juga tidak meluncurkan serangan karena Wang Dao Lu, Zhou Zili, dan semua petinggi Akademi lainnya adalah jelas menyadari bahwa strategi yang paling dapat diandalkan dalam situasi seperti itu adalah untuk mempersiapkan dan menunggu kedatangan musuh. Singkatnya, sepertinya badai datang dan arus bawah sedang terjadi di kota Darkombat sekarang, dan pertempuran akan meletus kapan saja. Pada hari ini, Wang Dao Lu, Zhou Zili, Morong Tian, Zhuo Qiu Feiming, Suanyuan Pojun, dan semua petinggi dimensi Buddha dan klan Phoenix telah berkumpul sebelumnya istana Kaisar-Kaisar Ilahi. Mereka sedang menunggu Chen Xi. Situasi saat ini mendesak, dan pertempuran bisa meletus kapan saja. Jadi mereka membutuhkan dekan untuk membuat keputusan. Sayangnya, karena ia memasuki budidaya pintu tertutup, Chen Xi tidak pernah muncul, dan itu menyebabkan semua tokoh besar ini menjadi sedikit cemas, namun mereka tidak bisa dianggap khawatir dan takut. Meskipun musuh mereka terdiri dari banyak kekuatan, setelah pertempuran meletus, itu adalah keberadaan tertinggi di alam Raja Abadi yang menentukan hasil akhir. Dengan kata lain, jika pertempuran ini meletus, maka itu akan menjadi kompetisi dari jumlah Raja Abadi yang dimiliki masing-masing pihak. Saat ini, Akademi Dao Emperor, Zhou Zili, Suanyuan Pojun, dan Chen Haoran telah melangkah ke alam Raja Abadi setelah menyempurnakan dan menyerap potongan-potongan rantai ketertiban ilahi. Selain mereka, Murong Tian Klan Mu, Klan Zuo Kiu, Zuo Kiu Feiming, dimensi Buddha Guru Buddha Hening yang mendalam, Zhao Lingqi dari Klan Phoenix, dan seterusnya semua di rilem Raja Abadi juga. Jika mereka semua ditambahkan bersama-sama, mereka memiliki sekitar 10 Raja Abadi, dan jumlah ini tidak termasuk Censi. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika musuh mereka terdiri dari banyak kekuatan, mereka secara alami tidak akan merasa takut. Apa yang mereka benar-benar khawatirkan adalah Sekte Soverein sebagai gantinya. Semua kekuatan yang telah dikerahkan ke kota Darkombat kali ini berada di bawah kendali Sekte Soverein, dan mereka bukan dari Sekte Soverein. Setelah para ahli dari Soverein Sekte ikut campur, maka situasi pasti menjadi sangat berbahaya. Ini adalah alasan mengapa Wang Daolu, Zhou Zili, dan yang lainnya semua datang untuk mencari Censi. Apa sebenarnya dekan itu? Lakukan, Zhou Zili tidak bisa tidak bertanya ketika tidak ada tanda-tanda gerakan setelah mereka menunggu di sini untuk waktu yang lama. Yang lain juga menoleh dan mengungkapkan ekspresi bingung. Menurut pengetahuan mereka, Censi baru saja maju ke alam Raja Abadi, jadi dia jelas tidak dalam budidaya pintu tertutup demi meningkatkan kultifasinya. Saya tidak yakin juga, Wang Daolu menggelengkan kepalanya. Jika itu di masa lalu, mungkin dia tidak akan keberatan bertanya kepada Censi tentang beberapa hal, tapi Censi sudah menjadi dekan akademi sekarang, jadi dia secara alami tidak berani melampaui aturan. Semua instruktur dan siswa terkejut di hati mereka. Huff, betapa mulianya identitas dekan akademi saya. Apakah ada orang di dimensi abadi yang layak membuatnya bertemu secara pribadi? Tampak bagi saya bahwa Anda, Jiang Taizong, adalah orang tua bodoh. Tiba-tiba, Zhou Zili melonjak ke langit dan melihat ke arah luar akademi dari jauh sebelum dia berbicara dengan dingin. Di luar Daokaisar Akademi dan di dalam kota Darkombat, Jiang Taizong diam dan tidak berbicara lebih jauh. Censi telah membentuk kekuatan dan pengaruhnya, dan ia sepenuhnya mengungkapkan martabat dekan. Jika Censi tidak memberikan wajahnya dan tidak datang menemuinya sama sekali, dia akan benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah lama, dia berkata, hari itu, dia dengan kejam membunuh klan Jiang, klan saya, klan Zhongli, dan klan Wanqi. Permusuhan ini tidak bisa didamaikan. Karena dia tidak mau mengambil inisiatif untuk menebus kejahatannya, maka kita akan menghancurkan Akademi Kaisar Dao dan memiliki darah untuk darah tiga hari dari sekarang. Suaranya membunuh dan diisi dengan nada mengerikan yang tak terbatas yang membuat hati seseorang bergetar. Oh, tepat pada saat ini, sebuah pedang yang sangat besar melolong yang jelas seperti suara para dewa yang tiba-tiba bergema dari dalam Dao Emperor Divine Palace, dan itu melesat ke alam semesta, mengguncang dunia, dan melemparkan angin dan awan di sekelilingnya ke dalam kekacauan. Hal itu mungkin menyebabkan langit dan bumi bergetar sementara lingkungannya redup, dan itu menghantam langsung ke hati semua orang. Selain itu, aura yang menakutkan dan mengerikan itu mengejutkan hingga ekstrim. Pada saat ini, bukan hanya semua orang di Akademi Dao Emperor yang terkejut, bahkan semua pasukan yang ditempatkan di kota Darkombat lukiskan. Pedang melolong seperti air pasang, dan itu mengguncang seluruh alam semesta. Namun, hanya dalam sekejap, semuanya kembali ke kesunyian yang mematikan, dan dalam linglung mereka, hampir semua orang merasa bahwa itu adalah hayalan mereka. Sudah. Tapi mereka semua jelas sadar bahwa itu bukan hayalan. Aura mengesankan yang mengerikan yang diciptakan dari pedang yang melolong pada saat itu telah lama mempengaruhi hati Dao mereka, jadi bagaimana mungkin itu hanya hayalan. Bahkan sampai-sampai karena pedang ini melolong, Jiang Suara Taizong telah benar-benar tenggelam, dan itu menyebabkan oranya yang mengesankan benar-benar lenyap. Semua orang ingin tahu, hanya Zhou Zili, Wang Daolu, Suanyuan Pojun, dan yang lainnya, yang lain dengan jelas menyadari bahwa pedang melolong datang dari dalam Dao Emperor Divine Palace. Dengan kata lain, semua ini sangat terkait dengan dekan, Chen Xi. Mereka menembak pandangan mereka ke arah pintu masuk istana bersama-sama, dan mereka semua memiliki perasaan bahwa Chen Xi akan muncul dari budidaya pintu yang tertutup. Ini menyebabkan mereka semua merasa bersemangat. Koma, Om, gumpalan cahaya samar melintas di tubuh pedang yang halus seperti cermin, dan kemudian menghilang, menyebabkan keseluruhan dari pedang hitam pekat sepanjang 1 meter tampak lebih biasa. Selain itu, itu memancarkan aura menumpahkan semua kemegahan untuk kembali ke kesederhanaan. Chen Xi memegang talismen armamen yang baru disempurnakan di tangannya dan mengamatinya dengan cermat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada aura yang sangat menindas di tengah-tengah aura tenang senjata talismen. Terutama ketika dia membenamkan pikirannya ke dalamnya. Dia bahkan bisa melihat banyak jimat ilahi yang tak henti-hentinya bersirkulasi dan bekerja sama satu sama lain dari jauh, dan ada bentuk hubungan unik di antara mereka. Itu adalah interior dari pedang belaka, namun itu sangat luas hingga sepertinya mampu mengakomodasi dunia yang besar. Krek, retak, Chen Xi menempatkan persenjataan jimat di udara di depannya dan tidak menggunakan kekuatan apapun, namun ruang dan waktu di sekitar persenjataan talismen terkoyak oleh tepi yang tidak berbentuk, menyebabkan ledakan bergemas sementara waktu dan ruang berubah menjadi riak yang hancur. Selain itu, waktu dan ruang berada dalam siklus kehancuran dan pemulihan yang tak henti-hentinya, dan itu membentuk pemandangan yang aneh. Dengan kata lain, hanya kekuatan talismen armamen itu sendiri sekarang sudah mampu dengan mudah merobek keduanya, ruang dan waktu terpisah. Kekuatan seperti itu bahkan telah melebihi kekuatan artefak abadi pada tingkat ekstrim dari Void Gret, dan hanya harta karun buatan legenda yang dapat menyaingi kekuatannya. Harta roh buatan adalah artefak ilahi, namun persenjataan talismen jelas tidak membawa jejak aura ketuhanan. Ini berarti bahwa tingkat persenjataan talismen saat ini masih setara dengan pangkat ekstrim dari tingkat Void Gret, namun kekuatannya mungkin sudah bisa dibandingkan dengan treasure seroh buatan. Chen Xi sangat bersyukur dengan transformasi kekuatan talismen armamen, dan dia berkata pada dirinya sendiri. Chen Xi sangat senang karena begitu banyak jimat ilahi yang bermerek dalam persenjataan talismen digunakan, mereka akan dapat dengan sempurna menyatu dengan talismen dao yang dimilikinya, dan itu sudah cukup baginya untuk menghasilkan kekuatan tempur yang bahkan lebih hebat. Ini adalah hal yang paling penting diperhatikan oleh Chen Xi. Mungkin pedang abadi lainnya memiliki kekuatan yang mengejutkan, namun mereka tidak dapat memberi Chen Xi perasaan unik terkait dengan darah. Hanya persenjataan talismen yang tampaknya telah menjadi bagian dari tubuhnya. Tentu saja, pedang dao kalamiti dapat dianggap sebagai keberadaan yang unik juga. Itu secara alami mengandung seuntai energi misterius, dan sekali energi misterius ini digunakan, ia mampu melepaskan segudang lotus pedang berwarna jernih yang memiliki kekuatan tak terbatas yang sama. Yang paling penting, pedang dao kalamiti samar-samar membawa efek balasan terhadap sovere insect, dan sepenuhnya mampu digunakan sebagai kartu truf. Setelah mengamatinya dengan cermat untuk waktu yang lama, Chen Xi menyingkirkan persenjataan jimat, dan dia berdiri dengan kepuasan. Setelah itu, dia meninggalkan dunia bintang-bintang dan kembali ke istana. Semuanya, tolong masuk. Roh-roh Wang Daolu dan semua tokoh besar lainnya disegarkan ketika mereka melihat ini, dan mereka masuk berturut-turut. Mereka hanya berhenti bergerak ketika mereka melihat sosok Chen Xi duduk bersila di kedalaman terdalam istana, dan kemudian mereka membungkuh serempak. Din, ketika mereka benar-benar menghadap Chen Xi, semua tokoh-tokoh besar yang memerintah suatu daerah menahan semua pikiran mereka dan tidak berani tidak sopan sama sekali. Alasannya sangat sederhana, adegan Chen Xi memusnahkan kelompok Raja Abadi pada hari itu masih terlihat jelas di depan mata mereka, jadi mereka secara alami tidak berani menganggap Chen Xi sebagai junior. Ditambah dengan status Chen Xi saat ini sebagai dekan Akademi nomor satu di dimensi abadi, reputasinya yang seperti matahari yang terik di langit tengah hari, dan fakta bahwa ia mewakili martabat seluruh Akademi Kaisar Dao, mereka tidak berani tidak sopan padanya. Chen Xi melambaikan tangannya sebelum banyak bantal meditasi melayang keluar dari ruang angkasa, dan kemudian dia mengundang mereka semua untuk duduk sebelum dia menatap Wang Daolu dan bertanya. Semua orang, tidak perlu formalitas. Apa sebenarnya yang terjadi? Wang Daolu secara singkat memikirkan peristiwa baru-baru ini, dan kemudian dia memberitahu Chen Xi tentang semua yang terjadi baru-baru ini. Hah, mereka menggunakan kekuatan besar itu sebagai umpan meriam. Soverein Sekte benar-benar menghargai kehidupannya sendiri. Chen Xi tidak bisa menahan cibiran ketika dia mengetahui tentang semua ini, dan kemudian gumpalan dingin yang sangat menakutkan muncul di antara alisnya. Apakah Anda tahu berapa banyak raja abadi yang telah dikumpulkan kali ini? Saat ini, ada sekitar lebih dari sepuluh dari mereka. Mereka sebagian besar dari klan Zhongli, klan Wanqi, klan Jiang, Akademi Bitter Silence, Akademi Grand Desolation, Akademi Rahasia Dao, dan Akademi Fast Ski, Wang Daolu menjawab dengan tenang. Adapun kekuatan lainnya, kekuatan utama mereka terdiri dari Raja Imortal setengah langkah. Selama kita membunuh keberadaan itu di alam Raja Abadi, maka kekuatan lain tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan. Chen Xi mengangguk sementara Helai Petir Dingin mengalir dalam tatapannya, dan dia pergi diam untuk sesaat sebelum dia bertanya. Apakah Anda mendeteksi jejak murid Sekte Soverein? Wang Daolu menggelengkan kepalanya. Meskipun kami belum melihat jejak mereka untuk saat ini, dapat diprediksi bahwa Soverein Sek pasti tidak akan menghindari hal ini. Din, semua orang di seluruh dimensi Imortal menonton ini konfrontasi antara kita dan Sekte Soverein, jadi itu sangat penting. Tolong buat keputusan sesegera mungkin. Zhou Zili tiba-tiba berbicara dari samping, dan yang lain mengangguk berturut-turut juga. Situasi saat ini sudah sangat tegang, dan itu menyebabkan Kota Darkombat menjadi pusatnya perhatian dalam dimensi abadi. Jadi jika Chen Xi masih tidak membuat keputusan, maka Dao Emperor Academy mungkin akan kehilangan kesempatan untuk meluncurkan serangan pertama. Chen Xi berdiri dan melirik mereka semua sebelum dia berkata dengan acuh-ta'acuh, jika saya tidak salah, semua kekuatan di dimensi abadi yang belum diambil alih oleh Soverein Sek sedang menonton dari sela-sela, dan mereka khawatir bahwa mereka akan menderita serangan Soverein Sek jika mereka bekerja sama dengan kami. Dia berhenti sejenak sebelum tatapannya tiba-tiba menjadi dingin, dan kemudian dia berkata perlahan, karena seperti itu, maka kita akan menggunakan tindakan untuk memberi tahu dunia luar bahwa jika mereka direduksi menjadi gug-guk dari Sekte Soverein, maka mereka juga akan mengalami pembantaian kejam dari Akademi Kaisar Dao. Saat dia selesai berbicara, suaranya sudah membawa gumpalan nada dingin dan tegas. Iya, Chen Xi sangat kecewa dengan kekuatan yang masih ingin menunggu dan melihat. Karena jika mereka masih memiliki darah panas di dalamnya dan berpegang pada beberapa prinsip dasar, maka mereka sama sekali tidak akan ragu-ragu dan ragu-ragu pada saat seperti itu. Bagaimanapun, Soverein Sek adalah musuh publik dari tiga dimensi. Sejak zaman kuno hingga sekarang, itu telah menyebabkan hujan darah yang tak terhitung jumlahnya dan membahayakan makhluk hidup tak berdosa yang tak terhitung banyaknya. Sekarang, Soverein Sek telah muncul kembali, dan itu dimaksudkan untuk mengendalikan tiga dimensi dan pemerintahan atas semua segudang makhluk hidup di dunia. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan-kekuatan itu sebenarnya masih takut akan kekuatan dan pengaruh Sekte Soverein, menyebabkan mereka ragu-ragu dan ragu-ragu. Tindakan seperti itu lebih dari sekadar bodoh. Tentu saja, Chen Xi jelas menyadari bahwa mereka takut bekerja sama dengan Dao Emperor Academy akan membuat Soverein Sek melenyapkan mereka. Tapi mungkinkah mereka akan dapat menghindari tragedi seperti itu dengan tidak bekerja sama dengan Dao Emperor Academy. Chen Xi memahami kekhawatiran mereka, namun ia tidak dapat menerimanya. Ini adalah sikapnya terhadap masalah ini. Hati semua orang tersentak saat mereka merasakan untayan niat membunuh yang tidak disembunyikan dalam kata-kata Chen Xi. Mereka jelas menyadari bahwa Chen Xi sudah sedikit geram, dan dia bermaksud menunjukkan kekuatan dengan semua kekuatan yang telah berkumpul di kota Darkombat. Din Chen Xi, ada situasi lain yang saya tidak punya pilihan selain membicarakannya. Tiba-tiba, Murong Tian akhirnya berbicara setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama. Alis Chen Xi terangkat, saat ini, semua kekuatan kita bersekutu bersama, jadi kita seharusnya secara alami bertindak sebagai satu. Jangan ragu untuk berbicara tentang apapun yang Anda inginkan. Sejujurnya, masih ada banyak orang di akademi yang berhubungan dengan klan Zhongli, klan Wanqi, dan klan Jiang. Meskipun para instruktur dan siswa itu tidak memiliki hubungan darah dengan klan itu, tetapi mereka memiliki hubungan yang agak dekat. Murong Tian berbicara dengan suara rendah. Chen Xi tiba-tiba terdiam dan memiliki ekspresi tanpa emosi. Wang Daolu, Zhou Zili, Chen Haoran, dan instruktur lain di akademi merasa sangat tidak nyaman. Semua ini adalah sesuatu yang seharusnya dikelola oleh mereka, namun itu diekspos oleh Murong Tian sekarang, dan itu menyebabkan mereka merasa sangat malu. Tokoh-tokoh besar dari kekuatan lain juga mendesah dalam hati mereka. Di masa lalu, Akademi Kaisar Dao sangat hebat, dan itu memandang rendah semua kekuatan di dimensi abadi. Namun sekarang, setelah mengalami musibah, beberapa instruktur dan siswanya tidak ragu untuk berkolusi dengan kekuatan dari luar akademi dan berniat membahayakan akademi. Ketika dua situasi ini dibandingkan, itu secara alami menyebabkan orang lain menghela nafas tanpa akhir. Ketika aku membunuh raja-raja abadi itu hari itu, aku sudah memberi mereka kesempatan, dan aku tidak membersihkan akademi, sama sekali. Namun sekarang, karena mereka masih menolak untuk menyadari kesalahan mereka, maka mereka tidak dapat menyalahkan siapapun. Chen Xi berbicara dengan tenang. Wang Daolu membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah masalah yang memang sulit untuk ditangani, dan beberapa instruktur dan siswa benar-benar bertindak terlalu jauh. Bahkan pada saat seperti ini, mereka masih menolak untuk menyerah, dan itu benar-benar mengecewakan. Instruktur Wang, Din Zhou, kalian berdua akan berurusan dengan masalah ini. Permintaan saya sangat sederhana. Pada saat seperti itu, sama sekali tidak ada pengkhianat yang dapat muncul dari dalam akademi. Chen Xi memutuskan dengan cara yang tak terbantahkan. Ketika mereka mendengar ini, Wang Daolu dan Zhou Zili saling melirik, dan kemudian mereka segera berhenti ragu-ragu dan pergi setelah menerima pesanan mereka. Tepat pada saat ini, seorang pria tua berpakaian abu-abu tiba di luar Akademi Kaisar Dao. Dia menyatakan namanya dan meminta siswa di pintu masuk untuk melaporkan bahwa dia mencari audiensi dengan Chen Xi, dan dia berasal dari Sekte Soverein. Sekte Soverein, hah, betapa tak terduga, saya pikir mereka akan segera meluncurkan pertempuran melawan saya. Saya tidak pernah menyangka bahwa mereka benar-benar akan mengirim duta besar khusus. Mata Chen Xi sedikit menyipit, dan dia hanya merenung sebentar sebelum dia memerintahkan mereka untuk mengizinkan orang tua itu masuk ke Akademi. Salam Dekan, saya Sui Wenjing. Saya berada di peringkat keempat di antara tujuh murid elit dari Soverein Sek. Orang tua dari Soverein Sek terkejut di hatinya ketika ia memasuki Dao Kaisar Divine Palace dan melihat Chen Xi yang duduk bersila di tengah istana. Saya datang ke sini saat ini untuk menyampaikan niat baik kepada Anda atas nama Soverein Sek. Jika Anda bersedia bekerja sama dengan Sekte Soverein saya, maka secara alami akan ada tempat untuk Akademi Kaisar Dao dalam dimensi abadi di masa depan. Saya harap Anda akan memikirkannya dengan cermat, Sui Wenjing berbicara dengan cara yang tidak sombong atau rendah hati, dan dia sangat langsung. Dia tampak sangat berani dan tampaknya tidak khawatir bahwa Chen Xi akan menjadi marah dan menjatuhkannya di tempat dia berdiri. Seorang duta besar khusus dari Soverein Sek berdiri di wilayah Dao Emperor Academy ingin Chen Xi setuju untuk bekerja sama dengan Soverein Sek. Memang-memang membutuhkan keberanian yang sangat besar untuk melakukan tindakan seperti itu. Tapi bukankah ini juga semacam arogansi? Jelas, Sui Wenjing yakin dengan identitasnya sendiri, dan semua kekuatan yang ditetapkan dalam kota Dar Combat sekarang, itu sudah cukup untuk membuat Chen Xi merasa takut dan tidak berani bertindak gegabuh. Sayangnya, kekecewaannya, Chen Xi tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Chen Xi memiliki ekspresi dingin dan acu-ta'acu ketika dia duduk tegak di bantal meditasi, dan tidak ada emosi di wajahnya. Meskipun dia tidak bergerak, sementara energi karmik luk di dalam istana melilit di sekelilingnya, itu menyebabkan dia tampaknya memiliki aura luar biasa yang bermartabat besar yang menakutkan hati semua orang. Tanpa sajak atau alasan, Sui Wenjing sebenarnya agak merasa sedikit takut ditatap oleh Chen Xi, dan ini menyebabkan ekspresinya secara tidak sadar menjadi sedikit hikmat. Din, Anda harus dengan jelas menyadari bahwa para dewa dari tiga dimensi telah ditahan dalam domain hari terakhir sekarang, sedangkan Soverein Sek mengontrol surga Dao dan menegakkan keadilan bagi surga. Kami sudah menyapu tiga dimensi, dan tidak mungkin menghentikan kami. Semua perjuangan itu sia-sia. Soverein-soverein saya tidak mau membiarkan darah mengalir ke sungai, jadi saya harap Anda akan memikirkannya dengan seksama. Sui Wenjing berbicara sekali lagi dengan suara yang dalam. Saya kira Anda tidak akan menonton karena Akademi Nomor 1 ini dalam dimensi abadi dilenyapkan dalam catatan sejarah seperti itu, kan? Chen Xi masih tetap diam, dan ia hanya menatap Sui Wenjing. Aura megah tak berbentuk Chen Emanatet sebenarnya menyebabkan Sui Wenjing menjadi takut di dalam hatinya, dan dia merasa sedikit gugup dengan rasa takut. Sui Wenjing tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak percaya. Jantung Sui Wenjing berdebar ketika dia samar-samar merasakan bahwa situasinya tampak buruk. Dia buru-buru berbicara dengan maksud mengambil inisiatif dalam percakapan dan menghilangkan tekanan yang dia hadapi. Sejujurnya, demi menunjukkan ketulusan kami, Soverein Sekte saya telah mengerahkan 12 elit disciples, dan situasi keseluruhan sedang diperintahkan oleh saudara senior tertua kami, Yin Huai Kong. Akhirnya, Chen Xi memecah kesunyiannya, dan seonggok lengkungan tiba-tiba menutupi sudut mulutnya. Tampaknya itu adalah Ejekan, namun juga seperti Ejekan, dan dia berkata, aku akhirnya mendengar sesuatu yang berguna dari semua omong kosongmu. Hahaha, Din, kau terlalu baik. Sui Wenjing tidak marah sama sekali, dan dia tertawa terbahak-bahak. Dia tampaknya sangat tenang, dan dia menekan suaranya dan berkata setelah beberapa saat, sebenarnya, jika kita membicarakannya secara rincin, maka ada hubungan yang sangat mendalam antara Anda dan Soverein Sekte saya. Begitu dia selesai berbicara, dia mengungkapkan senyum rahasia. Mata Chen Xi menyipit, dan murid-muridnya seperti pisau ketika dia berkata dengan dingin, aku tidak punya mood untuk bertele-tele denganmu. Bicaralah terus terang jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Kalau tidak, saya tidak keberatan mengirim kepala Anda keluar dari akademi. Dia tidak menyembunyikan niat membunuh dalam suaranya. Sui Wenjing ngeri di dalam hatinya. Chen Xi membuat hawa dingin merinding, dan dia merasa seolah-olah dia jatuh ke dalam lubang es. Dia sangat jelas menyadari bahwa Chen Xi tidak bercanda. Din, kamu mungkin sudah jelas-jelas sadar sekarang. Tetapi selama masa purba, Tuan Sekte-Sekte saya memiliki adik junior kecil bernama Tai Ling, dan dia memiliki hubungan darah dengan Anda. Dia tidak berani menyembunyikan apapun dan berbicara terus terang. Saudara junior dari Tuan Sekte-Sekte Tai Ling. Hati semua orang di dalam istana bergetar ketika mereka mendengar ini, dan mereka tidak berani mempercayai telinga mereka. Karena mereka tidak pernah mendengar tentang hal seperti ini, dan mereka tidak dapat percaya bahwa Tai Ling ini terkait dengan Chen Xi. Betapa lancang, omong kosong. Chen Haoran berteriak keras karena Sui Wenjing benar-benar mengatakan bahwa Dekan Akademi Kaisar Dao berhubungan dengan Sekte Soverein, dan dia merasa bahwa ini hanya rasa tidak hormat. Sui Wenjing merasa sedikit sedih. Dia adalah salah satu dari tujuh murid elit Sekte Soverein, keberadaan yang telah menginjakan kaki ke alam Raja Abadi yang tak terhitung tahun yang lalu, dan statusnya sangat dihormati. Namun ketika dia ada di sini, dia tidak hanya harus menanggung tekanan mengerikan Chen Xi, dia bahkan dimarahi oleh seorang instruktur, dan itu menyebabkan dia menjadi sangat marah di dalam hatinya. Chen Xi melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa Chen Haoran harus menenangkan dirinya sendiri, dan kemudian dia berkata dengan tenang, kamu salah. Ayah saya adalah Chen Lingjun, dan bukan saudara muda Tai Ling dari Master Soverein Sek Anda. Meskipun keduanya terkait, dia tidak berhubungan dengan saya. Meskipun Chen Xi tampak tenang di permukaan ketika menyebut Chen Lingjun, namun gelombang naik dan turun di dalam hatinya. Ini seperti simpul di hatinya, dan meskipun dia melepaskannya sekarang, dia tidak dapat sepenuhnya menghilangkannya. Semua yang lain terkejut di hati mereka ketika mereka mendengar ini. Hanya sekarang mereka mengerti bahwa ayah Chen Xi benar-benar memiliki identitas yang rumit, dan itu benar-benar tidak terduga bagi mereka. Tapi bagaimanapun juga, Anda masih berhubungan dengan Soverein Sek saya. Jika bukan karena itu, kakak tertua saya Yin Huai Kong tidak akan mengirim saya ke sini untuk menunjukkan niat baik sekte kami. Sui Wen Jing mencoba yang terbaik untuk menggunakan nada lembut yang menunjukkan sedikit kedekatan. Pe ekspresi dari semua yang lain menjadi sedikit gelisah ketika mereka mendengar ini. Jika aku tidak salah, Soverein Sek Anda mungkin sudah mulai menyatakan kepada semua orang di dunia bahwa aku, Chen Xi, apakah pion ditempatkan dalam dimensi abadi oleh Soverein Sek Anda, dan identitas saya adalah keponakan bela diri dari Master Soverein Sekte, kan? Niat membunuh dingin, menabur perselisihan dan membalikkan kebenaran adalah yang terbaik dari Soverein Sekte Anda. Katakan padaku, ya atau tidak? Tiga kata terakhir yang dia ucapkan itu seperti petir, dan mereka bergemuruh di seluruh istana. Dalam sekejap, Sui Wen Jing linglung, dan dia hampir jatuh rata di tanah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Chen Xi akan secara langsung mengungkapkan rencana mereka. Ini menyebabkan dia merasa seolah-olah dia diterbukai, dan Chen Xi telah melihat semua rahasianya sampai ke detail terkecil. Dia merasa sangat gelisah, dan dia bingung apa yang harus dilakukan. Setelah beberapa saat, Sui Wen Jing memiliki ekspresi bingung sementara seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan dia meninggalkan Dao Emperor Academy dengan langkah tergesa-gesa sambil merasa sangat takut di dalam hatinya. Dia merasa bahwa Chen Xi terlalu menakutkan dan bahkan lebih menakutkan daripada monster, dan itu menyebabkan dia merasa takut dan tak berdaya yang tak terlukiskan. Koma, Soverein Sekte benar-benar memiliki niat buruk. Mereka benar-benar berniat melempar lumpur pada reputasi Dekan dan membuat seluruh dunia curiga terhadap Dekan. Di dalam istana, Chen Haoran sangat marah ketika dia berbicara dengan suara dingin. Tidak perlu untuk marah. Jika saya menyetujui permintaan mereka, maka saya akan jatuh ke perangkap mereka sebagai gantinya. Sayangnya, di sepanjang jalur kultivasi saya, saya, Chen Xi, tidak pernah tahu apa kompromi itu. Chen Xi melambaikan tangannya dan tampaknya lebih tenang. Apakah mereka tidak ingin menabur perselisihan? Besok, aku akan membunuh semua orang menyebalkan itu yang bertindak sebagai gug-guk untuk Sekte Soverein. Dan itu tidak akan lebih baik jika aku bisa memaksa para orang menyebalkan itu dari Soverein Sek untuk tampil. Semua orang merasa kaget di hati mereka, dan mereka semua tahu bahwa Chen Xi berniat memulai perang. Namun, sebelum Chen Xi dapat mengambil tindakan apapun, pasukan yang berkumpul di kota Darkombat telah mengambil tindakan di depannya. P. Cahaya merah darah senja dari matahari terbenam menyelimuti Dao Emperor Academy, dan itu memancarkan seutas aura yang husyuk dan ilahi. Bangunan kuno yang megah yang berdiri seperti pohon-pohon di hutan dan pemandangan yang sangat indah dari Dao Emperor Academy mengalir dengan cahaya kemasan di bawah matahari terbenam. Itu seperti mimpi, luas, dan megah, dan tenang sampai-sampai tampak seperti kediaman para dewa. Bang, tapi dalam waktu singkat, ketenangan ini hancur. Bumi berguncang ketika ruang diliputi oleh aura pembunuh dan berdarah, dan sekelompok orang berteleportasi dari jauh seperti awan gelap menekan sebuah kota. Setiap anggota dari kelompok orang itu adalah ilahi dan tertinggi. Seluruh tubuh mereka diselimuti oleh Immortal King Energy berwarna emas kemasan, dan rasanya seperti banyak raja yang datang untuk berpatroli di dunia dan menyapu semua penghalang. Itu adalah pemandangan yang sangat menindas. Bahkan ada lebih banyak barisan pembudidaya yang mengikuti di belakang mereka dalam susunan yang tangguh. Mereka tampak seperti naga yang meninggalkan sarangnya ketika berkumpul bersama, dan hanya aura yang mengesankan yang dipancarkan oleh mereka menyebabkan angin dan awan di sekitarnya dilemparkan ke dalam kekacauan sementara langit dan bumi meredup. Depasukan klan Zhongli, klan Wanqi, klan Jiang, Akademi Kesunyian Pahit, Akademi Kehancuran Besar, Akademi Rahasia Dao, dan Akademi Faski telah tiba bersama. Sebenarnya ada lebih dari sepuluh raja abadi di antara mereka. Setiap satu dari raja abadi ini memiliki aura mengesankan yang mengerikan, dan seluruh tubuh mereka brilian. Ketika mereka muncul bersama-sama, hanya aura mereka yang mengesankan menyebabkan langit dan bumi jatuh ke dalam kesunyian yang mematikan, dan itu sangat mengejutkan. Dalam formasi Grand Guarding Akademi yang menyelimuti keseluruhan Dao Emperor Akademi, tidak peduli apakah itu instruktur atau siswa, mereka semua merasa ketakutan. Ini bukan pertanda pengecut, dan itu bukan tipe penindasan bawaan. Itu seperti bagaimana semut kecil dan tak berdaya ketika menghadapi elang. Perbedaan dalam kultivasi mereka terlalu besar. Jadi ketika Raja Imortal tiba, mereka sama sekali tidak dapat menanggung aura yang sangat agung dan bermartabat yang dipancarkan oleh Raja Imortal. Belum lagi ada lebih dari 10 Raja Imortal berkumpul bersama, dan aura yang memaksakan semacam itu menyebabkan banyak siswa praktis berada di ambang jatuh dengan lemah ke tanah. Ini adalah Raja Abadi, keberadaan tertinggi yang berdiri dengan bangga di puncak tiga dimensi. Seiring dengan kepergian para dewa dalam tiga dimensi, mereka tampaknya telah menjadi eksistensi terkuat dalam tiga dimensi. Matahari dan bulan redup, bumi runtuh, dan semua makhluk jatuh ke dalam besar teror di bawah amarah Raja Abadi. Ini aura mereka yang mengesankan. Meskipun tidak berbentuk, itu sudah cukup untuk menentukan nasib sebagian besar makhluk hidup di dunia. Biasanya, itu sama sekali tidak mungkin untuk melihat Raja Abadi tunggal. Mereka adalah eksistensi misterius dan tertinggi yang menahan benteng dalam kekuasaan mereka masing-masing. Meskipun mereka tidak membuat penampilan di dunia, mereka menghalangi semua di sekeliling mereka dari invasi. Namun baru-baru ini, lebih dari sepuluh Raja Abadi telah muncul di sini dalam waktu singkat, dan mereka akan mengatur pemandangan mereka langsung ke Dow Emperor Academy. Adegan ini hanya seperti langit runtuh, dan itu menyebabkan orang lain tidak dapat menahan teror di hati mereka. Pertempuran akan meletus. Hari ini, Dow Emperor Academy dan bahkan keseluruhan Dark Combat City pasti akan mengalir dengan sungai darah. Oe buka batasannya. Jangan berjuang tanpa tujuan. Tiba-tiba, seorang pria parubaya ganas dari klan Jiang yang memimpin berbicara. Dia memiliki alis tebal, kulit perunggu, dan mata yang mengalir dengan kilat dingin. Dia dipenuhi dengan aura mengesankan yang menindas. Dia adalah patriar klan Jiang, Jiang Taizong, dan Raja Abadi. Jiang Tingfang yang binasa di tangan Chen Xi pada hari itu adalah juniornya di klan. Itu hanya kalimat sederhana, namun dipenuhi dengan tekanan yang menakutkan. Itu mengguncang beberapa siswa dalam batasan sampai-sampai seluruh sosok mereka bergoyang, dan mereka hampir batuk darah sementara wajah mereka langsung pucat. Aktifkan formasi. Seorang instruktur berteriak keras, P. Om, dalam sekejap, semua batasan yang ditetapkan di langit di atas Dow Emperor Academy diaktifkan pada saat ini. Mereka memancarkan untayan fluktuasi yang menakutkan, dan mereka melindungi seluruh akademi di dalamnya. Uhuf, itu hanya perjuangan yang putus asa. Jiang Taizong mendengus dingin, dan dia langsung mengulurkan tangannya dan mencakar. Sebuah tangan besar yang menghancurkan langit dan digulung dengan emas Immortal King energi gelap melesat menembus langit, dan kemudian menamparkan dengan keras. Rumble, itu menekan pembatasan dalam jarak ke titik celote hebat tanpa akhir, dan mereka hampir hancur berkeping-keping. Chen Xi benar-benar sombong. Dia berani menghalangi jalan kita dengan menetapkan sedikit batasan ini. Semua Raja Abadi di belakang tertawa dengan ejekan, dan mereka tidak setuju. Ketika Raja Immortal tiba, budidaya para instruktur dan siswa ini sama sekali tidak cukup, jadi bagaimana caranya mungkinkah mereka mengendalikan formasi besar akademi? Sejauh menyangkut Jiang Taizong dan yang lainnya, perlawanan ini hanyalah perjuangan putus asa sebelum kematian. Saat mereka berbicara, Jiang Taizong menekan telapak tangannya sekali lagi. Sebuah tangan besar menghapus langit saat turun, dan mengguncang batasan yang melindungi Akademi Kaisar Dao hingga semuanya redup, dan mereka samar-samar menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Berikan energi pada formasi, instruktur dalam formasi besar itu berteriak keras sekali lagi. Om, seluruh formasi besar dipenuhi dengan fluktuasi pembatasan sekali lagi, dan itu berkedip dengan jimat. Itu samar diliputi dengan aura yang dalam seperti jurang, dan itu sangat brilian, menyebabkan seluruh Akademi Kaisar Dao tampak seperti matahari yang terik. Hmm, mereka benar-benar bersedia membayar mahal dan benar-benar memanfaatkan berbagai bahan abadi langka sebagai sumber energi formasi. Sayangnya, ini jelas sia-sia. Seorang raja abadi di belakang tampaknya telah memperhatikan sesuatu dan tertawa ringan. Formasi besar ini memang luar biasa. Itu megah dan luar biasa, dan membela seluruh Akademi. Itu berdiri di depan Akademi seperti benteng yang sangat solid. Kali ini, Jiang Taizong berhenti menyerang, dan dia malah berkata dengan keras, semua orang di Dao Emperor Academy, dengarkan aku. Kami datang hari ini demi menangkap dan membunuh Chen Xi. Aku akan memberikan kalian semua sekali kesempatan terakhir, cepat buat orang menyebalkan itu. Chen Xi, keluar ke sini, jika tidak jangan salahkan kami karena melenyapkan tempat ini dan memusnahkan kalian semua. Suaranya terdengar seperti bel, itu menyebar ke seluruh Akademi dan melonjak ke sekeliling. Bukan karena mereka tidak dapat menghancurkan formasi dan masuk, dan itu karena mereka tidak mau melawan Chen Xi di dalam Akademi. Bagaimanapun, Chen Xi mengandalkan energi karmic luk di dalam Dao Divine Emperor Palace untuk memusnahkan sekelompok Immortal Kings sendiri, jadi mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati. Bagaimana mungkin aku dekan Akademi menjadi seseorang yang kalian semua bisa bertemu sesuka hati? Betapa menggelikan, instruktur berbicara dari dalam formasi besar. Bahkan jika wajahnya berubah pucat karena ketakutan, dia masih mengertakkan gigi dan berbicara tanpa rasa takut. Huff, dengan status kami, bahkan jika itu adalah dekan sebelumnya, Meng Sing He, ia masih harus datang menyambut kami. Chen Xi hanyalah seorang anak kecil yang matang, kualifikasi apa yang ia miliki untuk mengudara seperti ini. Cepat minta dia keluar, jangan membahayakan dirimu sendiri. Jiang Tai Zong berbicara dengan suara dingin dan nada memesan. Dia benar-benar tidak menganggap semua instruktur dan siswa di belakang formasi agung dengan serius, dan dia membawa bentuk kesombongan dan penghinaan. Semua instruktur dan siswa marah ketika mereka mendengar ini, dan salah satu dari mereka berkata, kamu orang menyebalkan datang kesini dengan niat buruk dan bahkan berharap agar dekan saya untuk datang menyapa kalian semua. Apakah Anda pikir Akademi Dao Emperor saya tidak memiliki orang yang mampu? Suaranya tegas dan benar-benar tanpa rasa takut. Kamu semut. Anda berani tidak sopan. Anda hanya mencari mati. Wajah Jiang Taizong tenggelam, dan dia memaki dengan suara dingin. Suaranya dipenuhi dengan aura mengesankan dari Raja Abadi, dan masih bisa mengguncang para instruktur dan siswa setelah melewati batasan, menyebabkan wajah mereka menjadi lebih pucat sementara seluruh tubuh mereka bergetar. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang mundur. Siapa yang mati? Tiba-tiba, suara Chen Xi terdengar tiba-tiba, dan bergema di luar akademi seperti petir. Peroh semua instruktur dan siswa di sekitarnya segar, dan tekanan yang mereka rasakan di dalam hati mereka sangat terpencar. Orang menyebalkan, cepat bawa keluar sini dan terima kematianmu. Di luar akademi Kaisar Dao, tatapan Jiang Taizong seperti sambaran petir saat dia berteriak keras dengan suara dingin. Penggunaan kata bangsat yang terus-menerus menyebabkan semua instruktur dan siswa Dao Emperor Academy merasa marah. Mereka merasa bahwa dia hanya sombong dan sombong sampai batas karena dia memanggil dekan mereka dengan cara itu. Sekelompok gugup dari sekte Soverein berani datang dan menggonggong sebelumnya akademi saya. Apakah Anda benar-benar berpikir ada kekurangan pembantai gug-guk di dunia? Suara Chen Xi terdengar dari dalam akademi. Suara besar ini membawa seutas aura yang bermartabat, dan nada dinginnya yang menusuk membawa seutas aura pembunuh yang menindas. Dengan satu kalimat, dia membawa Jiang Taizong dan semua raja abadi lainnya ke menjadi gug-guk, dan itu menyebabkan wajah mereka menjadi muram. Betapa lancang, Jiang Taizong marah. Seluruh tubuhnya melonjak dengan helai emas Immortal King energi emas gelap ketika dia berdiri di sana, dan itu berubah menjadi segudang sinar cahaya ilahi yang tiba-tiba bersiul dengan niat menghancurkan formasi besar. Rumbel, sinar cahaya ilahi turun seperti tetesan hujan dan membawa seutas kekuatan yang sangat kuat, dan mereka dengan jelas menunjukkan kekuatan dari raja abadi. Dalam sekejap, langit dan bumi meredup sementara waktu dan ruang bengkok dan runtuh sebelum berubah menjadi lubang hitam yang hancur dan aliran yang kacau. Semua orang dalam formasi besar merasa terkejut, dan mereka merasa sangat terancam. Karena ini adalah kekuatan dari raja abadi yang dieksekusi dalam kemarahan, dan itu menyebabkan mereka merasa tidak berdaya melawannya. Kamu gug-guk tua yang tidak tahu apa yang baik untukmu. Kamu benar-benar pantas mati. Tiba-tiba, teriakan nyaring terdengar, dan seutas pedangki bahkan lebih deras dari suara ini. Itu adalah untayan pedangki yang sangat sederhana, namun itu menghapuskan langit, dan dengan tebasan cahaya tunggal, itu menyebabkan segudang sinar cahaya ilahi hancur berkeping-keping satu demi satu sebelum menyebar sepenuhnya. Setelah itu, sinar cahaya yang ditaburi oleh bunga lotus emas yang ditembakkan melalui langit, dan Chen Xi mengenakan pakaian hijau saat ia tiba di sinar cahaya ini. Talismen armamen yang gelap dan gelap dipegang dengan santai di tangannya sementara tatapannya tampak seperti sambaran petir yang dingin, dan dia tampak seolah-olah dia mampu melihat melalui rahasia dunia. Zhou Zili, Chen Haoran, Murong Tian, Suanyuan Pojun, Zhao Lingqi, dan raja abadi lainnya ada di sisinya, dan mereka membentuk susunan hebat yang menyebabkan kekuatan dan pengaruh Chen Xi tampak lebih tanpa batas. Ketika mereka melihat adegan ini, semua instruktur dan siswa dalam formasi besar bersorak dan gembira. Di sisi lain, mata Jiang Taizong dan semua raja abadi lainnya di belakangnya menyipit. Setelah itu, mereka semua mengungkapkan senyum dingin. Chen Xi telah dipaksa keluar dari Daokaisar Daopeles sekarang, jadi dia secara alami tidak dapat mengandalkan energi karmik luk di dalam istana. Dengan cara ini, ancaman yang dia ajukan akan sangat berkurang. Orang menyebalkan, saya tidak pernah menyangka bahwa Anda akan cukup berani. Saya akan memberi Anda kesempatan. Jika Anda ingin menjamin keberadaan akademi, maka mundurlah dari posisi din, biarkan diri Anda ditangkap, dan tinggalkan diri Anda pada belas kasihan kami. Jiang Taizong berbicara dengan dingin, dan nadanya sangat tumpul. Jiang Taizong, untuk berpikir kau adalah Patriark Jiang Klan Kuno, namun kau benar-benar mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Bukan saja Anda tidak malu berpihak pada Soverein Sek, Anda bahkan bangga karenanya. Anda hanya membuat malu semua leluhur Anda. Murong Tian berbicara di samping Chen Xi, dan dia sama sekali tidak menyembunyikan kekejiannya. Din, kenapa aku tidak bergerak dan membunuh gug-gug tua ini? Saat dia berbicara, dia akan bergerak. Namun, dia dihentikan oleh Chen Xi yang berkata, ini hanya sekelompok gug-gug gila. Serahkan itu padaku. Chen Xi memang dipenuhi dengan kebencian yang ekstrim. Dia tidak pernah mengira bahwa bukan Sekte Soverein yang datang mencari masalah dengannya, dan sebenarnya ini adalah kekuatan dari kekuatan besar di dimensi abadi. Ini menyebabkan dia merasa sangat kecewa dan sangat marah. Begitu kata-kata ini diucapkan, bukan hanya Murong Tian yang tertegun, bahkan ekspresi Jiang Taizong dan semua raja abadi lainnya menjadi pucat karena marah. Sikap Chen Xi yang angku dan menghina mereka sangat memprovokasi. Suosh! Saat dia berbicara, sosok Chen Xi benar-benar melintas, dan dia mengambil inisiatif untuk meninggalkan formasi besar dan tiba di luar akademi. Di bawah matahari terbenam yang merah darah, Chen Xi berdiri sendiri saat menghadapi Jiang Taizong dan semua raja abadi lainnya. Rambut hitam legamnya yang lebat berkibar-kibar sementara auranya yang mengesankan seperti jurang, dan dia sepertinya memancarkan udara untuk bisa menahan semua pasukan musuh sendirian. Dentang, persenjataan talismen melolong jelas yang merobek ruang dan waktu sebelum itu melemparkan langit ke dalam kekacauan. Dalam sekejap, Chen Xi tampaknya telah berubah menjadi Dewa Pedang, dan ruang di antara alisnya dipenuhi dengan aura pembunuh dan sengit. Hahaha, sangat berani. Orang menyebalkan, Anda berniat untuk mengorbankan diri sendiri dengan imbalan kelangsungan hidup Dao Emperor Academy. Hah, dia benar-benar mudah dan tidak dapat menahan provokasi. Karena Anda datang ke sini, maka tidak mungkin bagi Anda untuk kembali. Orang menyebalkan ini benar-benar sombong. Mungkinkah dia bermaksud melawan kita semua sendirian? Hahaha, dia tidak akan berpikir bahwa dia akan dapat memusnahkan sekelompok raja abadi seperti yang dia lakukan hari itu, kan? Itu benar-benar menggelikan. Ketika mereka melihat Chen Xi benar-benar meninggalkan Akademi, itu menyebabkan Jiang Tai Zong dan yang lainnya terkejut dan senang. Semua instruktur dan siswa dalam Grand Formasi cemas, dan mereka tidak dapat mengerti mengapa Din bermaksud menghadapi semua musuh mereka sendiri saat ini. Bahkan hati Chen Haoran, Murong Tian, Suanyuan Po Jun, dan Raja Imortal lainnya tidak bisa membantu tetapi berengsek. Mereka dikejutkan oleh keberanian Chen Xi, dan mereka tidak bisa tidak khawatir terhadapnya. Lagi pula, musuh jumlahnya besar. Dalam keadaan seperti itu, bahkan seorang dewa mungkin tidak akan berani masuk jauh ke dalam barisan musuh sendirian. 1, 2, 3, 12 gug-guk tua di alam Raja Abadi. Tidak buruk, kekuatan semacam itu memang cukup. Namun, tampilkan pertunjukan yang tidak terlalu mengecewakan bagiku. Chen Xi tampak seolah-olah dia sama sekali tidak memperhatikan semua ini, dan ekspresinya tenang dan acuh-ta'acuh ketika dia menyapu Jiang Tai Zong dan yang lainnya dengan tatapannya, P. Seperti apa yang mendominasi? Ini persis seperti itu. Dia sendirian, namun dia berani mengabaikan semua Raja Abadi di dunia. Orang menyebalkan, Anda berani bertindak begitu lancang setelah hanya maju ke alam Raja Abadi. Cepat terima kematianmu. Wajah Jiang Tai Zong tenggelam ketika dia tiba-tiba menyerang. Sebuah pisau abadi yang digulung oleh petir ungu muncul di telapak tangannya, dan kemudian dia tiba-tiba menebasnya. Sepertinya sungai petir perak sedang turun, dan itu jatuh ke arah Chen Xi sambil disertai dengan kekuatan kekerasan yang tiada taranya. Pada waktu yang hampir bersamaan, sosok-sosok dari Raja Abadi lainnya melintas. Mereka masing-masing tinggal di sekitarnya dan menarik artefak abadi mereka untuk mengunci semua jalan mundur Chen Xi. Swiss, dia menebas dengan talismen armamen di tangannya. Gumpalan pedang ki yang brilian melesat keluar, dan itu langsung bergerak untuk menyambut cahaya pedang itu dari Jiang Tai Zong. Keduanya bertabrakan seperti ledakan bintang, menyebabkan langit dan bumi berguncang sementara waktu dan ruang hancur berkeping-keping dan membentuk gelombang mengamuk yang menyapu ke arah sekitarnya. Untungnya, Akademi Dao Emperor dilindungi oleh formasi besar yang membatasi bentangan langit dan bumi ini dan menguncinya. Kalau tidak, pengogokan ini mungkin akan menghancurkan lebih dari setengah bangunan di dalam akademi, karena serangan kasual dari Raja Abadi telah memiliki kekuatan untuk membakar gunung, merebus laut, dan menggerakkan dunia. Jiang wajah Tai Zong tenggelam, dan dia berpikir dalam hatinya. Pada saat ini, Chen Xi telah melewati ruang dan waktu, dan dia berjalan menuju Jiang Tai Zong. Setiap inci kulitnya tertutupi pedang ki, dan dia tampak seolah-olah dia berubah menjadi lautan pedang yang sangat mengejutkan. Tebasan, Jiang Tai Zong menyerang sekali lagi. Blet Abadi di tangannya berubah menjadi segudang deras guntur, dan mereka menyapu Chen Xi seolah-olah mereka mampu menyapu pasukan. Raja Abadi lainnya tinggal di sekitarnya dan berdiri berjaga-jaga untuk Jiang Tai Zong sambil menghalangi jalan mundur Chen Xi. Mereka tidak terburu-buru untuk bergerak, dan mereka mengamati dan merasakan kekurangan Chen Xi dengan maksud menemukan kesempatan untuk memusnahkan Chen Xi dalam satu serangan. Sejauh yang mereka ketahui, Chen Xi baru saja melangkah ke alam Raja Abadi, dan dia telah kehilangan dukungan energi karmik luk di dalam istana, jadi Jiang Tai Zong saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Tiba-tiba, persenjataan jimat di tangan Chen Xi melonjak ke langit dan mengungkapkan banyak jimat ilahi. Mereka berubah menjadi banyak formasi pedang agung dan misterius, menyebabkannya tampak seperti banyak matahari yang terik melonjak ke langit, dan mereka memancarkan segudang helai lampu pedang yang dihancurkan ke arah Jiang Tai Zong. Gelombang guntur dahsyat dari Jiang Tai Zong pedang abadi dengan mudah hancur berkeping-keping, dan mereka sama sekali tidak dapat menghalangi lampu pedang ini sama sekali. Selain itu, arus deras guntur telah menyebar begitu cepat, dan sangat tak terduga bahwa murid-murid Jiang Tai Zong mengerut sementara dia sendiri sedikit terkejut. Sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, untayan pedang ki yang tak terhitung merobek ruang dan waktu seperti mereka menembak dengan keras. Mereka seperti badai hujan lebat yang menyelimuti sekelilingnya, dan mereka mencacah langit dan bumi menjadi beberapa bagian, menyebabkannya berubah menjadi daerah cacah yang kacau balau. Di sisi lain, Jiang Tai Zong secara mengejutkan tidak mampu menghindari terperangkap di pusat daerah pedang ki ini. Dalam sekejap, wajah Jiang Tai Zong berubah pucat, dan dia merasakan aura mematikan yang mengancam seluruh tubuhnya. Semua ini terjadi terlalu cepat. Hanya dalam sekejap sejak pertempuran dimulai, Chen Xi telah benar-benar menjebak Jiang Tai Zong dengan satu serangan dan menyebabkan yang terakhir jatuh ke dalam situasi berbahaya. Ini telah melampaui harapan semua orang. Mo Rong Tian dan yang lainnya terkejut dan merasa tidak percaya. Di sisi lain, kekuatan yang mengikuti Jiang Tai Zong berakhir bahkan ketakutan, dan mereka juga merasa tidak percaya. Mereka bertanya-tanya bagaimana Chen Xi mungkin begitu tangguh. Chen Xi baru saja melangkah ke alam Raja Abadi dan bahkan tidak dapat mengandalkan energi karmik luk dalam Dao Emperor Divine Palace, jadi bagaimana mungkin dia mungkin menekan Jiang Tai Zong dengan mudah dalam sekali jalan. Setelah semua, sebagai Patriar Klan Jiang, Jiang Tai Zong telah melangkah ke rilem Raja Abadi yang tak terhitung tahun yang lalu, dan dia bahkan peringkat puncak Raja Abadi yang telah menyatu hukum Sein Dao sendiri dengan tiga hukum tertinggi sejak lama. Selain itu, ia mulai mencari Raja Abadi Dao yang sempurna dan untuk mengembunkan inti sari Dao Purba. Keberadaan seperti itu bahkan cukup untuk menghancurkan para ahli seperti Valiant Star, Midnight, Pat Mendalam, dan Ice Sky Raja Abadi yang memiliki reputasi besar di dimensi abadi. Namun sekarang, sesuatu seperti ini telah terjadi. Adakah yang bisa mempercayai mata mereka? Dentang. Pada saat kritis ini, kulit kura-kura berwarna hitam tiba-tiba melayang muncul dari tangan Jiang Tai Zong dan itu memancarkan cahaya hitam legam yang sangat menyala-nyala. Itu menyelimuti seluruh tubuhnya dan langsung membantunya melawan hujan pedangki yang menutupi langit. Namun, bersamaan dengan ledakan besar, retakan langsung muncul di kulit kura-kura berwarna hitam dan kemudian bergetar hebat sebelum meledak menjadi berkeping-keping. Armor Myrtle Gelapku Jiang Tai Zong lolos dari maut, namun ketika dia menyaksikan perusakan harta karunnya, itu menyebabkan dia berekspresi berubah menjadi suram dan marah ketika dia meraung dengan marah tanpa akhir. Swosh! Chen Xi membawa tatapan menakutkan saat dia mengayunkan pedangnya dan menyerang sekali lagi. Cahaya pedang berkedip ketika jimat muncul dan itu menyapu sekeliling. Kali ini, Raja Abadi lainnya berhenti menonton dan mereka menyerang bersama Jiang Tai Zong. Mereka menarik segala macam artefak abadi dan mengeksekusi teknik luar biasa dan tertinggi sementara mereka menabrak Chen Xi dari segala arah. Untuk sesaat, angin kencang mengamuk, angin kencang menderu, petir bergemurru, petir bergemurru, waktu dan ruang runtuh, dan langit dan bumi mengungkapkan segala macam fenomena. Semua Raja Abadi telah menyerang dan mereka menyebabkan segala macam adegan menakutkan dan mengejutkan dunia muncul. Ketika mereka melihat ini, mata Murong Tian, Chen Haoran, Suanyuan Pojun, dan yang lainnya menyipit, dan mereka merasa khawatir dengan ekstrim di hati mereka. Mereka bermaksud untuk kepala dan membantu Chen Xi. Bagaimanapun, itu adalah 12 Raja Abadi yang Chen Xi lawan, dan dia baru saja maju ke alam Raja Abadi. Selain itu, Chen Xi tidak memiliki bantuan energi karmik luk dari dalam Dao Emperor Divine Palace, jadi bagaimana dia bisa melawan mereka. Semua orang, tenanglah dan lihat aku membantai kelompok ini gug-guk tua. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, suara dingin dan mematikan Chen Xi tiba-tiba bergema di telinga mereka, dan itu menyebabkan mereka sedikit terpanah. Bukan hanya mereka yang mendengar kata-kata ini, semua orang yang ada di sekitarnya telah mendengarnya, dan mereka semua merasa itu tidak dapat dibayangkan. Selain itu, beberapa merasa tidak percaya, ada yang cemas dan ragu-ragu, ada yang menghina, beberapa tertawa dengan ejekan, dan sebagainya dan seterusnya. Tapi dalam waktu singkat, semua orang di sekitarnya tidak mungkin repot-repot memikirkan semua ini, dan perhatian mereka telah ditarik oleh pertempuran. Di langit, Chen Xi sendirian saat dia memegang persenjataan talismen di tangan. Dia berteleportasi di udara saat dia bertabrakan dengan serangan menjepit kedua belas Raja Imortal, dan sosoknya melintas di tengah-tengah mereka. Namun, bukan saja dia tidak ditekan, dia juga menunjukkan tanda-tanda melawan mereka dengan setara. Ini menyebabkan semua orang di sekitarnya terkejut, dan mereka berdua terpesona dan ketakutan ketika mereka menyaksikan. Ini sangat mengejutkan karena Chen Xi baru saja menginjakan kaki ke alam Raja Abadi, dan dia masih sangat muda. Namun, dia benar-benar dapat mencapai hal ini tanpa mengandalkan energi keberuntungan karmik dalam Istana Ilahi Kaisar Dao, dan ini hanyalah prestasi yang luar biasa. Dalam dimensi abadi, seorang jenius tiada taraf yang adalah surga menentang sedemikian rupa benar-benar dapat mengejutkan orang lain sampai mati. Dia baru saja melangkah ke rilem Raja Abadi, namun dia benar-benar bertarung melawan sekelompok Raja Abadi yang sama rata. Itu menyebabkan mereka semua tercengang. Terutama pasukan yang datang ke sini bersama dengan Jiang Taizong dan yang lainnya, semuanya ketakutan dan heran. Swiss, setelah beberapa saat, seutas pedangki melintas oleh. Itu memotong banyak rambut hitam Jiang Taizong, dan itu hanya sedikit jauh dari mengiris lehernya. Hal itu menakutkan Jiang Taizong sampai-sampai wajahnya berubah pucat dan dia menghindar tanpa henti. Ketika mereka melihat adegan ini, gelombang kejutan langsung menyapu sekeliling. Apa yang terjadi? Bukankah kekuatan tempur Chen Xi terlalu menantang? Bukankah dia baru saja melangkah kaki ke alam Raja Abadi? Jangan lupa bahwa ketika dia berada di alam Raja Abadi setengah langkah, dia bisa mengandalkan energi karmik luk dalam Dao Kaisar Divine Palace untuk memusnahkan sekelompok Raja Abadi. Anak ini sangat sulit untuk ditangani sehingga dia tidak bisa dibandingkan dengan Raja Abadi yang normal sama sekali. Semua kekuatan yang berpihak pada Sovere Insek memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang, dan mereka cemas dan bingung. Orang menyebalkan mati, seorang lelaki tua meraung marah di langit, dan dia seperti dewa air sementara dia mengendalikan botol batu giyok biru gelap yang memancarkan bertonton-ton air hitam misterius yang beraneka ragam. Itu tersapu seperti bima sakti dengan tujuan menghancurkan Chen Xi. Guk-guk tua, apakah anda bahkan layak menyombongkan diri seperti itu? Chen Xi meledakkan dengan satu serangan pedang, dan kemudian tatapan pembunuh Chen Xi langsung mengunci pria tua itu. Pada saat yang sama, bentangan langit dan bumi ini bergetar hebat sementara persenjataan jimat bersinar, dan itu memancarkan segudang jimat saat menebas dengan ganas. Dengan satu serangan pedang, para dunia meredup sementara aura mengerikan keluar, dan aura ini menekan semua makhluk hidup di kota darkombat ke titik mereka gemetar dan berada di ambang berlutut di tanah. Rumbel, pedang ki menghancurkan segalanya sebelum itu dengan sekuat tenaga, dan pedang itu dengan paksa menembus batasan waktu dan ruang saat bergemuruh dan melonjak. Uh, itu secara langsung memangkas lengan kanan pria tua itu. Dara emas yang mempesona melesat ke langit sementara lelaki tua itu menjerit nyaring, dan wajahnya dipenuhi syok. Tidak pernah dia membayangkan bahwa dia benar-benar akan terluka oleh seorang pria muda bahkan ketika mereka berada dalam situasi seperti itu. Semua raja abadi lainnya yang mengepung Chen Xi juga ngeri, dan ekspresi mereka berubah suram dan hikmat. Melalui pertukaran pukulan yang mereka miliki dengan Chen Xi sampai sekarang, mereka sudah jelas menyadari bahwa bahkan jika orang menyebalkan ini sebelum mereka baru saja maju ke alam raja abadi dan tidak mengandalkan energi keberuntungan karmik dalam Dao Istana Kaisar Ilahi, kekuatan tempurnya cukup untuk berada di antara keberadaan di Utter Peak Ring of the Immortal King Realm. Dengan kata lain, dalam pengertian mereka, kekuatan Chen Xi saat ini samar-samar tiba di posisi tertinggi puncak yang bisa dicapai raja abadi. Jadi bagaimana mungkin mereka berani ceroboh saat menghadapinya? Selain itu, dia baru saja melangkah kaki ke alam raja abadi sekarang, namun dia sudah memiliki kekuatan tempur seperti itu. Ini jelas menunjukkan bahwa jika dia diberi periode waktu untuk berkultivasi, maka mungkin tidak mungkin menemukan keberadaan tunggal dalam tiga dimensi yang bisa menekannya. Oe bunuh, tidak peduli apa, kita harus membunuh anak ini hari ini, kalau tidak, dia pasti akan menjadi bencana bagi kita di masa depan. Jiang Taizong meraung dengan marah sambil mengerahkan seluruh kekuatannya, dan dia benar-benar menarik harta karun roh buatan yang diliputi oleh aura keilahian. Itu adalah pedang berwarna putih-pucat yang setipis sayap jangkrik, dan itu disebut silver radiance. Jiang Taizong menebasnya ke kepala Chen Xi. Om, pada saat yang bersamaan, sebuah mangkuk melonjak ke langit dari Chen Xi, dan itu memancarkan helai putih ilusi, pancaran ilahi yang bertabrakan dengan silver radiance. The Ice Wave Bowl, Jiang Taizong sangat marah saat dia mengenali mangkuk itu. Itu tepatnya dari juniornya di klan, Jiang Tingfang. Jelas, harta roh buatan ini telah jatuh ke tangan Chen Xi setelah Jiang Tingfang dibunuh oleh Chen Xi. Chen Xi tetap acuh tak acuh dan langsung mengabaikan Jiang Taizong sebelum tatapannya terkunci pada pria tua yang kehilangan nyawanya, lengan kanan sebelumnya, dan Chen Xi mengejar pria tua itu tanpa berhenti. Meskipun dia dikelilingi, mereka sama sekali tidak dapat melakukan apapun padanya. Selain itu, kekuatan tempur yang sangat mengerikan yang dia ungkapkan menyebabkan semua raja abadi menjadi kaget dan marah, dan mereka merasa semakin dan semakin ngeri semakin banyak yang mereka lawan. Pada saat ini, mereka berhenti menahan diri dan mundur, kartu truf mereka sementara mereka mengepung Chen Xi dengan seluruh kekuatan mereka. Serangan mereka semakin ganas, dan ini menyebabkan bentangan langit dan bumi jatuh ke dalam keadaan kekacauan dan kehancuran besar. Untuk sementara waktu, artefak abadi bergemuruh dan melonjak di seluruh alam semesta sementara kilau harta bersiul di sekitarnya sambil berkobar seperti banyak matahari yang terik. Selain itu, fluktuasi yang mengerikan dari pertempuran itu bahkan seperti angin kencang dari langit, itu bersiul dan mengamuk di sekitarnya sambil merobek waktu dan ruang saat menyapu, dan itu benar-benar menghancurkan lebih dari setengah seluruh kota Dark Combat secara paksa. Bagaimanapun juga, Dark Combat City mencakup area yang sangat besar, dan itu seperti dunia yang besar. Sekarang, lebih dari setengahnya benar-benar dihancurkan, dan ini jelas menunjukkan betapa mengejutkannya situasi saat ini. Untungnya, penduduk kota telah memperhatikan bahwa situasinya sudah buruk sejak lama dan melarikan diri, memungkinkan mereka untuk menghindari kemungkinan menderita musibah dan binasa. Haruskah kita bergerak bersama dan membantunya? Di dalam Akademi Kaisar Dao, Chen Hao Tian mengungkapkan ekspresi khawatir karena situasi pertempuran sudah mencapai puncaknya, dan itu sangat mengerikan, menyebabkan dia tidak dapat membantu tetapi khawatir tentang Chen Xi. Tidak, yang terbaik adalah mendengarkan instruksi din. Mo Rong Tian menggelengkan kepalanya dengan sikap tenang. Namun, tepat setelah itu, dia melihat gelombang tatapan tidak senang, dan dia langsung mengerti bahwa yang lain telah salah paham. Dia buru-buru berkata, bukannya aku tidak mau bergerak, tetapi kebenarannya adalah bahwa tidak ada bahaya bagi kehidupan din berdasarkan situasi saat ini. Selain itu, sesuai dengan deduksi saya, Dekan membuat pengaturan seperti itu karena dia ingin kita memperhatikan situasi secara keseluruhan untuk mencegah Sekte Soverein dari mengambil kesempatan ini untuk bergerak. Semua dari mereka hati bergetar, dan mereka tenang. Ketika mereka menyadari ini, semua ekspresi mereka adalah pembunuh sementara mereka menjadi waspada terhadap lingkungan mereka. Mereka berdiri berjaga untuk melindungi Censi, dan mereka juga waspada terhadap Sovereinsek. Koma, dalam pertempuran, tekanan pada Censi telah meningkat pesat, namun dia tidak takut. Sebaliknya, dia menjadi semakin berani saat pertempuran berlanjut. Helai pepatah dao purba melonjak di alam semesta di dalam tubuhnya, dan mereka memberinya aura yang sangat hebat. Terutama setelah persenjataan jimat disempurnakan sekali lagi, kekuatannya sebanding dengan artefak ilahi, dan itu memungkinkan Censi untuk sepenuhnya mengeluarkan kekuatannya sendiri. Semakin dia bertarung, semakin banyak nyala api pertempuran di dalam hatinya menyala, dan serangannya menjadi semakin ganas dan ganas. Guk-guk tua, tinggalkan hidupmu. Tiba-tiba, Censi membiarkan lolongan panjang yang terdengar seperti raungan harimau. Rambutnya yang panjang bergetar sementara persenjataan talismen di tangannya bergemuruh, dan itu menghantam semua serangan yang lain sebelum dia menebas dengan untayan pedangki yang cemerlang yang melesat ke arah pria tua satu tangan itu. Gumpalan pedangki itu berisi segudang jimat dan energi ketertiban, dan itu tajam dan menyelaukan saat merobek seluruh langit. Di mata orang lain, itu seperti sambaran petir yang tebal dan besar yang melayang di langit sambil bersinar terang. Namun, di mata lelaki tua satu tangan itu, itu seperti sabit dewa kematian, dan itu dimaksudkan untuk menuai hidupnya. Dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah esensi dan membakar energi intisari dengan niat menolaknya langsung. Dia bertindak dengan angkuh ketika dia tiba dan berulang kali menyebut Chen Xi sebagai orang menyebalkan sambil mengungkapkan udara yang sombong. Namun sekarang, dia jatuh ke situasi seperti itu, dan ketika kedua situasi ini dibandingkan, itu benar-benar lambang bagaimana kehidupan selalu berubah. Waktu dan ruang runtuh, gumpalan pedangki itu terlalu ganas dan sangat kuat, dan itu menyebabkan yang lain tidak dapat mengulurkan tangan pada waktunya. Orang tua itu dipaksa untuk berteleportasi berulang kali, dan dia menghindari serangan pedang ini dengan susah payah. Namun, Chen Xi tidak berniat untuk membiarkan orang tua itu pergi kali ini. Untai demi untai pedangki melesat ke seluruh dunia, dan mereka membentuk jimat pedangki yang tak terhitung banyaknya yang menerangi dunia. Semua helai pedangki ini cepat dan keras, dan tidak peduli bagaimana lelaki tua itu mengelak, ia dikejutkan oleh untayan pedangki pada akhirnya. Gumpalan pedangki itu tak terbatas luas dan dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Dalam sekejap, itu dengan kuat menebas artefak imortal yang berdiri di depan orang tua itu, dan kemudian itu tidak kehilangan momentum sama sekali karena menebasnya menjadi dua di pinggang. Hujan darah mengalir turun sementara jeritan melengking yang menyedihkan tiba-tiba merobek langit dan bumi, dan itu mengejutkan semua orang di sekitarnya. Orang tua satu tangan itu terbunuh, dan jenazahnya telah dipotong menjadi dua, menyebabkan darah emas turun sementara jeritan nyaringnya merobek langit. Seorang Raja Abadi telah musnah begitu saja. Matanya membawa kebingungan dan bahkan merasakan teror yang hebat, dan dia mati tanpa menutup matanya begitu saja. Adegan ini menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa sementara mereka merasa mati lemas. Mereka semua terkejut, dan mereka tidak dapat menerima apa yang baru saja terjadi. Saat berada di bawah pengepungan bersama dua belas Raja Abadi, Chen Si benar-benar telah meluncurkan serangan balik yang hebat dan menghancurkan Raja Abadi dalam satu waktu yang lalu. Seberapa mengesankan dan kuatnya tindakan seperti itu. Itu adalah Raja Abadi, eksistensi yang dapat menjungkir balikkan dunia dengan satu pemikiran dan menghancurkan dan area yang sangat luas dalam satu saat, dan eksistensi yang sangat tangguh dan tertinggi. Saat ini, para dewa sudah tidak ada lagi dalam tiga dimensi, dan abadi para raja sudah merupakan eksistensi tertinggi. Mereka dapat bergerak dengan bebas dan tak terkalahkan di seluruh tiga dimensi, namun pada saat ini, satu sebenarnya telah dengan mudah dimusnahkan di sini. Bung, bukan karena tidak ada yang mencoba menyelamatkan lelaki tua itu, tetapi mereka semua telah diledakkan oleh Censi, dan tidak ada satu pun dari mereka yang mampu membalikkan situasi sama sekali. Bagaimana mungkin mereka semua tidak terkejut dengan sikap tak tertandingi Censi? Jika dikatakan bahwa prestasi Censi membunuh kelompok Raja Abadi di dalam Istana Kaisar Kaisar Ilahi adalah tak tertandingi dan indah pencapaian dalam pertempuran, maka ini adalah keajaiban. Hal itu menyebabkan semua orang merasa tidak percaya dan tidak dapat menerimanya karena dia baru saja melangkah ke Rilem Raja Abadi dan tidak memiliki bantuan dari energi keberuntungan karmik dari dalam Istana Kaisar Kaisar Ilahi, namun ia memiliki pertahanan yang mengejutkan dan mengejutkan kekuatan tempur Ying. Akan seperti apa kekuatan tempurnya di masa depan? Itu tidak mungkin untuk dibayangkan, dan itu mungkin belum pernah terjadi sebelumnya dan memerintah tertinggi di antara semua Raja Abadi di dunia. Hanya sebagian kecil orang yang mengerti persis betapa mengerikannya kekuatan tempur yang dimiliki oleh Chen Xi, Pei. Karena ketika dia masih di Half Step Immortal King Rilem, dia juga tidak bergantung pada energi karmik di dalam Istana Ilahi untuk memusnahkan Wan Ki King dan melawan langsung para senior dari Mu Klan, Mu Rong Tian, menyebabkan Mu Rong Tian mundur saat menghadapi kesulitan. Di alun-alun di luar Istana Ilahi Kaisar Dao, Chen Xi bahkan berhadapan langsung dengan pasukan gabungan dari dua Raja Abadi, Jiang Chang Yun dan Zhong Ligui, dan ia akhirnya memusnahkan kedua Raja Abadi ini pada akhirnya. Pada saat itu, dia masih hanya di alam Raja setengah langkah setengah. Namun sekarang, dia telah maju ke alam Raja Abadi yang sejati, dan kekuatan tempurnya telah mengalami yang luar biasa transformasi. Dia telah menginjakan kaki ke Raja Abadi Dao yang sempurna, dan dia mengembunkan pepatah Dao Purba. Itu adalah jenis energi yang sangat hebat, dan sulit untuk menemukan Raja Abadi Tunggal yang telah mengondensasi pepatah Dao Purba di antara ribuan Raja Abadi. Ditambah dengan bantuan yang diterimanya dari persenjataan jimat yang telah disempurnakan sekali lagi dan dapat dibandingkan dengan harta karun roh buatan, dapatkah siapapun dikultivasi yang sama ranah dalam tiga dimensi cocok untuknya. Pada saat ini, bukan hanya semua orang di Akademi Dao Emperor yang terkejut, bahkan semua pasukan yang datang untuk menyerang terkejut. Mereka tercengang ketika hati mereka tidak bisa tenang karena Chen Xi terlalu menakutkan, dia seperti musuh yang tak tertandingi dan tangguh, dan dia benar-benar tak masuk akal surga menentang. Leluhur, orang-orang meraung keras sementara wajah mereka dipenuhi teror. Orang tua itu adalah senior dari klan mereka, dan sekarang setelah dia binasa, mereka benar-benar kehilangan segala bentuk perlindungan. Semua Raja Abadi lainnya semua ketakutan, dan mereka tidak bisa membantu tetapi mundur sambil merasa takut dan gelisah. Bahkan jika kelompok mereka besar jumlahnya, itu tidak dapat memberi mereka perasaan aman mutlak. Koma, di langit, pria tua satu tangan itu telah terbunuh saat Jiang Taizong dan sepuluh Raja Abadi lainnya tampak seolah-olah mereka menghadapi musuh yang tangguh. Mereka semua mengedarkan seluruh kultivasi mereka, dan seluruh tubuh mereka diliputi dengan energi Raja Abadi yang cemerlang. Mereka berdiri berdampingan seperti banyak gunung ilahi yang memancarkan cahaya nyala yang bergemas satu sama lain dari jauh, dan itu menyebabkan langit dan bumi diliputi oleh cahaya tanpa batas sementara hujan cahaya memenuhi sekeliling. Setelah kejadian tak terduga ini, mereka semua sepenuhnya memahami betapa kuatnya kekuatan tempur Chen Xi. Itu melampaui pemahaman mereka, dan itu tidak sesuai dengan situasi yang mereka harapkan. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Mereka awalnya tidak takut karena mereka pikir Chen Xi baru saja maju ke alam Raja Abadi dan tidak memiliki bantuan keberuntungan karmik dalam Istana Ilahi Kaisar Dao, jadi pasti akan mudah untuk memusnahkannya jika semua dua belas dari mereka bergabung melawannya. Dan sekarang, kekuatan tempur mengejutkan Chen Xi yang tidak bisa dinilai oleh konvensi menyebabkan situasi menjadi berbahaya. Swosh! Semua ini tidak memengaruhi Chen Xi sama sekali. Setelah dia memusnahkan pria tua satu tangan itu, dia tidak berhenti sama sekali sebelum berkedip-kedip melalui ruang angkasa, dan persenjataan talismen di tangannya bergetar ketika dia mengeksekusi seuntai cahaya yang menyilaukan darinya. Rumble, itu menekan dengan Jiang Taizong sebagai targetnya. Gumpalan pedangki ini terlalu bersemangat. Itu disertai oleh banyak diagram jimat ilahi, dan itu mengalir dengan cahaya yang tak terbatas, menyebabkan semua orang jantung immortal King Tunggal terasa berat. Orang menyebalkan, jangan berani-beraninya menjadi sombong. Wajah Jiang Taizong merosot sambil meraung marah. Pedang ilahi, perak radians, di tangannya merobek langit dan memancarkan helai lampu pedang ketuhanan saat bergerak untuk memenuhi serangan kepala Chen Xi. Bang! Delangit dan bumi bergetar sementara hamparan hujan cahaya yang indah menutupi sekeliling dan melesat ke langit. Daerah ini telah menjadi samudera pedangki yang menyebar ke sekitarnya dengan dorongan yang sangat besar yang menekan jiwa seseorang. Uh, Jiang Taizong terbatuk seteguk darah sementara ekspresinya sangat marah. Ini adalah bukti yang lebih besar bahwa jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, maka dia benar-benar tidak akan cocok untuk Chen Xi. Ini menyebabkan Raja Abadi lainnya tidak berani mengendur sama sekali. Mereka bergabung dengan Jiang Taizong untuk meluncurkan serangan pada saat yang sama, dan mereka bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka tampak seperti sebelas gunung ilahi yang bergerak dengan tujuan menghancurkan Chen Xi. Dalam sekejap, hamparan langit dan bumi ini dipenuhi dengan cahaya kemasan dan kemasan tertinggi dari para dewa abadi, dan itu memancarkan tekanan mengerikan yang menabrak Chen Xi. Serangan gabungan seperti itu menakutkan sampai-sampai menyebabkan jantung seseorang bergetar dan sulit bagi seseorang untuk membangkitkan kekuatan untuk menolaknya. Namun, Chen Xi, yang berada di dalam medan perang, tampak seperti naga yang meninggalkan sarangnya. Bukan saja dia tidak menghindar, dia bergerak untuk menyambut serangan ini sebagai gantinya. Persenjataan talismen berayun di langit ketika segudang helai pedangki ditebas dari dalamnya, dan mereka bertabrakan dengan serangan gabungan dari sebelas raja abadi. Rumbel, rumbel, langit dan bumi seakan-akan hendak runtuh dan hancur. Fluktuasi yang mengerikan dan hujan cahaya bergemuruh di sekitarnya, menyebabkan penglihatan orang lain terhambat. Karena tidak memiliki kekuatan pertahanan, seluruh kota Dark Combat telah berubah sepenuhnya menjadi reruntuhan pada saat ini. Semua bangunan di kota telah hancur menjadi bubuk, dan itu telah menjadi tanah tandus. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Pertempuran tingkat seperti itu terlalu menakutkan. Tidak masalah apakah itu semua siswa dan instruktur Dao Emperor Academy atau pasukan musuh yang datang untuk menyerang, semuanya ngeri dan tidak dapat tenang pada saat ini. Tiba-tiba, gelombang gemuruh indik telinga bergema dari dalam medan perang yang diliputi oleh hujan cahaya. Setelah itu, lolongan yang sangat melengking bergema, orang menyebalkan. Anda benar-benar menghancurkan harta saya yang berharga. Aku akan bertarung sampai mati. Guk-guk tua, apakah Anda bahkan layak mencoba membawa saya turun bersamamu? Pada saat yang bersamaan, suara tenang dan membunuh Chen Xi bergema. Suaranya belum selesai bergema di udara ketika sosok Chen Xi tiba-tiba muncul di bidang visi semua orang di sekitarnya. Dia mengenakan pakaian hijau sementara seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang cemerlang, dan dia tampak seperti dunia lain. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan dia sudah tiba di depan pria paru baya berjubah kuning. Gumpalan pedangki muncul bersamaan dengan penampilannya. Itu seperti seuntai cahaya di kedalaman langit berbintang, dan tiba-tiba jatuh sebelum kepala melonjak ke langit dan hujan darah mengalir. Kepala ini terbang sangat tinggi ke atas ke langit. Wajahnya membawa teror dan kemarahan, dan itu dipenuhi dengan kebingungan dan ketidakpercayaan. Pada saat-saat terakhirnya, pemuda itu tampak begitu duniawi. Pemuda itu tenang, tenang, tegas, dan tegas setelah membunuhnya, dan seluruh tubuh pemuda itu diselimuti aura yang tak berbentuk. Buk, mayat tanpa kepala jatuh ke tanah sebelum meledak berkeping-keping. Raja abadi lainnya telah dimusnahkan dan telah binasa di sini. Darah Raja abadi sangat cemerlang, itu berwarna emas cerah. Tidak lama lagi, itu berubah menjadi cahaya halus yang menghilang di langit dan bumi, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Adegan ini mengejutkan semua orang sekali lagi, dan itu membuat mereka menjadi kaget seperti patung tanah liat. Mereka hampir berada di ambang tercekik, dan mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Raja abadi lainnya tewas di tangan Chen Xi ketika beberapa saat telah berlalu. Pertempuran masih berlangsung, dan itu tidak terjadi, tidak bisa berhenti karena ini. Bahkan sampai kematian kedua Raja abadi telah menyebabkan situasi pertempuran menjadi lebih intens. Tidak ada seorang pun yang berani ceroboh lagi. Selain itu, Jiang Taizong dan yang lainnya tidak berani menahan diri dan mereka melawan Chen Xi dengan putus asa. Di sisi lain, Chen Xi juga tidak ragu sama sekali. Dia bergerak di tengah-tengah serangan menjepit 10 Raja abadi sendirian. Rambut hitam legamnya berkibar-kibar sementara tatapannya seperti sambaran petir yang dingin, dan setiap gerakan yang ia lakukan menyebabkan helai diagram jimat melilit seluruh tubuhnya sementara segudang helai pedang berkabut melesat ke sekeliling. Dia seperti Raja yang tak terkalahkan dan tak tertandingi yang bangga dan perkasa. Sikapnya yang tinggi dan heroik menyebabkan semua orang yang ada di sekitarnya terkejut, dan pikiran mereka bergetar ketika mereka tidak dapat mempertahankan ketenangan mereka. Tidak lama sebelum Chen Xi mengambil kesempatan untuk maju, dan dia benar-benar dengan paksa menendang kepala Raja abadi menjadi berkeping-keping. Swiss, hujan darah mengalir deras. Raja imortal itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan teriakan melengking sebelum ia dimusnahkan di tempat, dan keadaan kematiannya begitu menyedihkan sehingga menghalangi semua orang di sekitarnya. Namun, tepat ketika Chen Xi memusnahkan Raja abadi ini, dia mengungkapkan jejak titik lemah dari belakang, dan itu diambil oleh seorang pria tua. Orang tua itu mendekati Chen Xi dari belakang, menarik artefak abadi yang tampak seperti tulang sebelum dengan paksa menghancurkannya ke bahu kiri Chen Xi. Sosok Chen Xi bergoyang karena menderita pukulan berat ini, dan darah vital dalam seluruh tubuhnya bergolak sementara dia hampir batuk seteguk darah. Namun, yang mengejutkan semua orang di sekitarnya, Chen Xi tidak mundur tetapi maju sebagai gantinya. Dia mengambil kesempatan ini untuk tiba-tiba menghancurkan dirinya di dada lelaki tua itu. Pria tua itu awalnya merasa sangat senang karena berhasil dalam serangan mendadaknya, dan dia bermaksud mengambil kesempatan ini untuk memusnahkan Chen Xi. Dia tidak pernah berharap bahwa Chen Xi sebenarnya tidak akan menghindar dan menyerang ke arahnya, dan itu langsung membuatnya terkejut. Krek, retak, gelombang suara tulang pecah bergema. Pria tua itu merasa seolah-olah gunung dewa telah menabraknya, menyebabkan setiap inci kulit, tulang, dan bahkan energi, esensi, dan roh di dalam tubuhnya meledak. Karena itu dia tidak bisa menahan tangis yang melengking. Setelah itu, seluruh tubuhnya benar-benar meledak terbuka, menyebabkan darah dan daging melesat kesekeliling. Semua ini terjadi terlalu cepat. Dari saat Chen Xi menendang kepala Immortal King berkeping-keping, hingga saat bahu kirinya terluka, dan sampai saat dia menghancurkan lelaki tua itu menjadi potongan-potongan dengan tubuhnya sekarang, semua itu terjadi dalam sekejap. Itu cepat ke titik yang orang lain tidak bisa bereaksi sama sekali. Ketika semua pemusnahan berturut-turut tiba-tiba dan berbahaya ini terjadi, ada dua raja Immortal kurang di sekitarnya. Di sisi lain, bahu kiri Chen Xi terluka, menyebabkannya pakaian ternoda dengan darah. Namun, ekspresinya masih tenang dan membunuh. Dia tampak seolah-olah dia tidak terluka sama sekali, dan aura yang mengesankan yang berasal dari seluruh tubuhnya bersemangat, mengerikan, dan sangat menindas seperti sebelumnya. Pada titik ini, sudah ada empat raja abadi yang telah dimusnahkan oleh Chen Xi dalam pertempuran ini. Dari awal sampai akhir, kurang dari sepuluh menit telah berlalu. Orang menyebalkan yang terkutuk, semua delapan raja abadi lainnya termasuk Jiang Taizong meraung dengan marah sementara ekspresi mereka pucat dan suram sampai ekstrim. Mata mereka hampir terpisah dari amarah sementara rambut mereka berdiri karena marah. Hanya dalam sekejap, Chen Xi sebenarnya telah berhasil memusnahkan dua sahabat mereka. Selain membuat mereka merasa marah, mereka tidak bisa tidak merasa ketakutan dan ngeri. Ini terlalu menakutkan, itu telah membuat mereka lengah, dan mereka tidak dapat menerimanya. Bukan hanya mereka, semua orang di sekitarnya kaget sampai hampir kehilangan akal. Upil mereka melebar sementara mereka berdiri terpaku seolah-olah jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka karena Chen Xi mungkin sekali lagi melanda mereka dengan dahsyat dan dahsyat terhadap mereka, dan itu tidak terbayangkan oleh mereka. 1.500.